Badik buntung jelit delapan. Akhirnya Tan Siang Kok bicara lagi, Lo Jen berani tanggung sekali lagi, Ma Chiang Kun seorang pembesar yang mengetahui kepentingan tugasnya, aku percaya malam ini tidak bakal kehilangan barang lagi. Se-umpama benar-benar hilang lagi, Lo Jen rela meletakkan jabatan, dan seluruh keluarga Ma Chiang Kun boleh dipenggal kepalanya sebagai penebus dosa. Bercekat hati Tian Hai, diam-diam ia kertak gigi, batinnya, tipu daya yang keji dan culas sekali. Kiranya kau mengatur tipu daya secara begitu licik, semula kusangka kau bertujuan baik ingin membantu meringankan bebas orang, kiranya bertujuan menumpas habis seluruh keluarga Ma Chiang Kun. Kedengarannya Seng Raja juga merasa diluar dugaan, katanya lantang, apa? Begitu besar kepercayaan Tan Siang Kok kepada Ma Chiang Kun? Menurut Hemat Lo Jen, Ma Chiang Kun pasti dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna, baiklah, kegagalan hari ini tidak perlu kutarik panjang lagi. Bersama para pembesar yang lain Ma Bong Hwi berlutut serta nyatakan terima kasih akan pengampunan lalu mengundurkan diri. Dengan lesu dan putus semangat Ma Bong Hwi memasuki kamar di mana Haun Tian Hai tengah menunggu. Tian Hai bangkit berdiri serta berkata penuh menyesal, Ma Chiang Kun, akulah yang salah sehingga kau yang ketimpa akibatnya. Ma Bong Hwi goyang tangan dengan lesu, sebelumnya ia sangat percaya akan kemampuan Haun Tian Hai, namun kenyataan Cek Kim Chu telah hilang, sumber penyelidikan yang utama pun sampai lolos, ini yang menjadikan kekecewaan hatinya. Sungguh rawan dan pedih perasaan Tian Hai melihat sikap orang, betapapun malam ini Giyokut, patung Buddha, tidak boleh hilang pula. Demikian Tian Hai bertekad. Kata Ma Bong Hwi, hari ini kita tak usah pulang, nanti akan kuutus seorang memberitahu rumah. Sementara menunggu waktu kau holeh jalan-jalan sambil memeriksa keadaan sekitarnya supaya apal akan situasi nanti malam, tapi jangan sekali kau menuju ke istana dalam. Tian Hai manggut mengiakan, Ma Bong Hwi lantas tinggal pergi ke arah lain. Duduk di atas kursi Tian Hai merasa kesepian akhirnya ia bangkit dan jalan-jalan, pikirannya masih diliputi keheranan, sungguh tidak masuk di akal. Kera bagaimana pencuri itu dapat bekerja begitu rapi dan cepat membawa kabur Cek Kim Chu tanpa diketahui, begitulah sambil berjalan otaknya terus bekerja, tanpa merasa kakinya melangkah ke dalam sebuah taman bunga. Pada zaman ini orang yang dapat mengambil Cek Kim Chu dan tanpa diketahui olehnya jumlahnya dapat dihitung dengan jari, apakah mungkin pencuri itu seorang tokoh kosin aneh yang berkepandayan tiada taranya? Kalau benar-benar, masakah dia sudi melakukan perbuatan tercelap begini? Bagi seorang berkepandayan tinggi tak mungkin mau melakukan perbuatan bangsa urcaci. Begitulah pikirannya terus bergelombang tak tentram, mendadak kupingnya mendengar suara seruan kaget yang perlahan, Tianhai berjingkrak kaget, waktu angkat kepala tampak cuan putri tahu-tahu sudah berdiri tak jauh di depannya. Keruan gugup dan gelisah hatinya, tahu dia tanpa disadari dirinya sudah melanggar larangan memasuki istana dalam, cepat ia membungkuk tubuh memberi hormat, serunya, cuan putri. Kau baik, karena pikiran kalut hamba sampai melanggar larangan masuk kemari, harap cuan putri tidak marah. Cuan putri mendengus katanya, apakah kau wakil komandan Gilim Kun? Tersipu-sipu Tianhai mengiakkan Samlil menjura. Kenapa kau berani memasuki daerah terlarang semprot cuan putri dengan merengut? Tianhai menjadi tergagap, baru kemarin hamba ikut Ma Chiang Kun kemari, apalagi benaku sedang gundah memikirkan tugas yang berat ini, sehingga tanpa sadar masuk kemari. Kemarin tanya cuan putri menegas sambil mengerut kening, baru kemarin kau masuk istana? Tianhai manggut-manggut. Tapi kulihat mukamu seperti sudah kukenal, seperti pernah kulihat kau di mana, apakah kau tidak bohongi aku? Saat itu dua petugas ronda dalam lewat, begitu melihat huntian hai, mereka saling pandang terus maju menyembah kepada cuan putri, harap cuan putri memberi ampun, karena kelalaian kami sehingga orang ini masuk kemari, biarlah kami yang mengusirnya keluar. Tidak perlu, akulah yang memanggilnya kemari waktu dia lewat di sana, tiada urusan kamu di sini, hayo pergi. Kedua peronda itu saling pandang, sahutnya, tapi, tapi apalagi? Ajo lekas enyah jangan cerwet. Kedua peronda itu menjadi gemetar dan apa boleh buat terpaksa mereka mengundurkan diri. Cuan putri menekpekur sekian saat, lalu berkata lagi, sungguh sebal kenapa tidak bisa kuingat, eh, kenapa kau tunduk saja, coba angkat kepalamu supaya kulihat lebih tegas. Tianhai angkat kepala, tampak cuan putri mengenakan pakaian serba putih, yang dikenakan ini adalah pakaian kebesaran dalam istana, jauh berlainan dengan sikapnya tempo hari di atas kereta. Di belakangnya mengintil dua dayang, dengan pakaian yang panjang melambai ini cuan putri terasa lebih agung dan cantik, sehingga Tianhai tak berani menandang ke depan. Setelah mengamati sekian lamanya, mendadak cuan putri bertepuk dan berseru tertawa, benar-benar. Kini ku ingat, bukankah kau tinggal di gedung Maciangkun? Terperanjat hati Tianhai, tak duga ingatan cuan putri ternyata begitu tajam, kejadian tempo hari sudah sekian lamanya, malah sekarang dirinya sudah ganti pakaian kiranya masih tak berhasil mengelabui sepasang biji matanya yang bening dan jeli itu. Apa boleh buat Tianhai menjura, tempo hari hamba terlalu kurang hormat, sampai lupa nyatakan terima kasih akan pertolongan cuan putri. Kelihatannya cuan putri sangat senang, katanya tertawa lebar, sungguh hampir tak ku kenal, tempo hari dandananmu sebagai pelajar kutubuku, sekarang sebagai wakil komandan gi lingkun, ai, sungguh aneh. Tianhai menjadi geli oleh banyolan cuan putri. Kata cuan putri lagi, tempo hari putratan siang kok menghajar kau dengan pecut, kenapa kau tidak mau melawan? Oja, di mana serulingmu itu? Apa kau bawa kemari? Tianhai tertawa-tawa, keadaan dirinya lebih jelas lagi dibelajati, sungguh tajam dan lihai benar-benar cuan putri ini, ia geleng kepala untuk jawaban. Ada omongan hendak ku katakan kepada kau, mari kau ikut aku. Kesana, ke gardu itu lalu ia mendahului menuju ke sebuah gardu yang terdekat. Tianhai mengekor di belakang cuan putri memasuki gardu itu, cuan putri ulapkan tangan suruh Tianhai duduk, Tianhai geleng kepala, cuan putri berkata dengan tersenyum, ku suruh kau duduk takut apa kau? Duduklah. Terpaksa Tianhai menduduki sebuah kursi, dengan seksama cuan putri mengamat-amatinya, Tianhai menjadi risi dan kikuk, cuan putri terkikih geli, katanya, kiranya kau begitu pemalu, orang lain takkan mendugakah sebagai wakili komandan gilim kun, apakah kau pandai mensilat? Tuan putri bergejolak hati Tianhai, mendengar suara tawa cuan putri pikirannya lantas melayang mengenangkan keadaan di Tionggoan, seolah-olah ia merasa orang yang berada di depannya ini adalah Sutau Chiko, wataknya memang periang seperti watak Sutau Chiko, entah bagaimana dan dimanakah Sutau Chiko sekarang? Tuan putri mendesiskan mulut, ujarnya, sedang ku tanya kau, apa yang sedang kau pikirkan? Tianhai tersentak kaget, sahutnya dengan rikuh, apa yang tuan putri tanyakan? Aku tidak jelas mendengar. Tuan putri menjadi kurang senang, katanya, bagaimana kau ini, aku bicara dengan kau kenapa menjadi lingeluk, ku katakan cabutlah pedangmu, aku ingin bertanding pedang dengan kau. Tianhai tersentak kaget sampai bangkit dari tempat duduknya, serunya titik cuan putri, mana boleh jadi. Cuan putri dan kedua daya yang di belakangnya menjadi terkekeh geli, Tianhai sendiri semakin tersipu-sipu tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Cuan putri segera berkata, jangan bersih tegang leher, aku hanya menggertakmu saja, sebetulnya umpama maciangkun sendiri kemari dia pun bukan menjadi tandinganku. Baru saja Tianhai dapat menghela nafas lega, serta merta ia lantas mengerut kening mendengar bualan cuan putri, dengan cermat diam-diam ia amat-amati cuan putri, Kelihatan raut mukanya bundar telor, tipinya bersemu merah laksana buah toh, biji matanya bening sejernih air, dengan tajam orang pun senang menatap dirinya, cepat-cepat ia alihkan pandangan matanya sekilas ini terasa olehnya bahwa cuan putri ternyata begitu elok dan rupawan, sampai ia tidak berani memandang lebih lama lagi. Belakangan ini aku pun suka meniup seruling, apakah kau sudi mengajarkan aku demikian ujar cuan putri? Mana aku berani mengajarkan kepada cuan putri tersipu-sipu Tianhai mengiakan. Cuan putri tak hiraukan ucapan Tianhai dari dalam lengan bajunya ia mengeluarkan seruling terus diangsurkan kepada Tianhai sembari berkata, Coba kau periksa bagaimana seruling ini? Terpaksa Tianhai menerima seruling itu, tampak seruling ini begitu mulus dan bening laksana terbuat dari kaca, waktu dipegang terasa hangat, seluruh batangnya terukir sembilan agak bergulat seperti sedang bermain di tengah hangkasa, kelihatannya jauh lebih bagus dari seruling miliknya itu. Cuan putri tertawa bangga, ujarnya, bagaimana? Tidak kalah bukan dibanding serulingmu Tianhai tersenyum, katanya, seruling tuan putri ini jauh lebih bagus dari serulingku. Cuan putri berkata, coba kau tiup sebuah lagu untuk ku dengar Tianhai melengak, tanyanya, sekarang juga? Cuan putri manggut-manggut. Ya, sekarang juga. Tianhai menjadi bimbang, katanya, tiupan serulingku tidak begitu mahir, semoga tidak menjadi buah tertawaan cuan putri. Cuan putri manggut-manggut, dengan mendorong ia perhatikan Tianhai serta menanti. Pelan-pelan Tianhai angkat seruling ke dekat mulutnya, sejenak ia berpikir lalu mulai memup seruling melakukan sebuah irama yang halus mengalun pelan, itulah lagu indahnya alam, nada lagunya rendah dan datar mengembang laksana mega berlalu seumpama air mengalir terus mengalun tak putus. Sedemikian merdu dan mempesonakan irama seruling lagu indahnya alam ini sehingga cuan putri dan kedua dayangnya terlongong kesima, sekian lama setelah lagu selesai ditiup baru cuan putri menghirup hawa segar, katanya, selamanya belum pernah ku dengar irama seruling sedemikian bagus, sungguh enak dan menyegarkan badan, seharusnya kau menjadi guru musik saja. Tianhai tertawa-tawa, ujarnya, tiupan serulingku masih kurang sempurna, tak perlu dibanggakan. Sebetulnya maci yang kun, sebetulnya ia hendak menyinggung soal maguat sian, tapi serta dipikir menjadi kurang enak rasanya, maka segera ia urungkan. Kau cukup pintar dalam ilmu silat dan sastra, aku menjadi kurang paham dari mana maci yang kun dapat mencari orang sepandai kau ini. Cuan putri terlalu memuji, sebenar-benarnya bisaku juga sangat terbatas apakah kau mau sering kemari menemani aku? Apa tanya Tianhai melongo? Maksudku, tiupan serulingmu begitu bagus, selanjutnya seringlah datang mengajarkan kepada aku. Hun Tianhai tersenyum getir, sahutnya, aku khawatir tidak mungkin apa kau tidak sudi? Tianhai serba sulit tak tahu kera bagaimana harus menjawab, terpaksa ia mengada saja katanya. Cuan putri juga tahu, tadi aku sudah gagal dalam tugas pertama, kehilangan Cekimcu merupakan kelalaian ku, sehingga maci yang kun lah yang ketimpa akibatnya, hatiku. Tak perlu kau takut menghadapi urusan itu, biar aku yang mintakan ampun kepada ayah baginda bagi kau dan maci yang kun, ayah baginda tentu melulusi. Sekali cuan putri tidak boleh berbuat demikian. Hatiku akan lebih menyesal lagi, kebaikan cuan putri sungguh. Hun Tianhai menyatakan banyak terima kasih. Dengan tajam cuan putri pandang Hun Tianhai, katanya, kau ini sungguh sombong, kebaikan lain orang sedikit pun kau tidak mau terima, untung aku ini seorang cuan putri, kalau tidak betapa kau akan lebih sombong lagi. Tianhai menjadi tergagap dan tak kuasa menjawab lagi, diam-diam ia membatin dalam hati, apakah begitu wataku? Demikian ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah sikapku ini betul? Cuan putri tertawa, ujarnya, bila giokhut sampai hilang pula nanti malam, apakah kau hendak berpeluk tangan saja melihat seluruh keluarga maci yang kun di penggal kepalanya? Tianhai terlongong diam, sesaat kemudian baru menjawab, Terima kasih cuan putri, hari ini cukup sekian saja, mungkin ayah baginda mencari aku, aku harus segera pulang, kau sendiri juga lekas keluar dari tempat ini, habis berkata lalu balik masuk ke dalam sebentar saja bayangan punggungnya menghilang di balik rumpun kembang. Diam-diam bergejolak perasaan Tianhai, sungguh ia merasa sangat terima kasih dan haru, cuan putri ternyata seorang budiman yang baik hati, tapi sayangnya ia dilahirkan dalam kalangan bangsawan, mungkin dia tidak menyadari betapa culas hati manusia yang sedang saling berebutan kekuasaan harta dan kedudukan. Tanpa merasa ia menghela nafas rawan, sekonyong-konyong ia merasa tangannya masih memegang sebuah benda apa, waktu menunduk kiranya seruling itu masih belum sempat ia kembalikan kepada cuan putri. Keruan ia menjadi bingung dan menjubelek sekian lama, tak mungkin ia mengejar ke dalam terpaksa dalam kesempatan lain saja baru bisa dikembalikan. Tianhai tak berani tinggal terlalu lama di tempat terlarang ini, sambil menyimpan seruling ke dalam bajunya bergegasia lari keluar dari taman bunga, waktu sampai di bilangan istana luar tampak mabong HWI tengah ubekan mencari dirinya, melihat kedatangannya cepat ia bertanya, Tianhai, kemana kau? Sukar mencari kau. Maaf toh aku, secara tidak sadar aku melanggar masuk kebun, tadi bicara sebentar dengan cuan putri. Kau ketemu dengan cuan putri mabong HWI menegas dengan terbelalak. Tianhai manggut-manggut. Mabong HWI menghela nafas panjang, ujarnya, untung kau masih bisa keluar lagi. Selanjutnya jangan sembarang terobosan. Tianhai mengiakan. Selanjutnya mereka berdua pergi istirahat untuk menghimpun semangat supaya nanti malam lebih segar menjaga Giyokut, patung Buddha. Tianhai duduk sama di di atas depan dalam sebuah kamar khusus yang disediakan untuk dirinya, dalam kesunyian ini ia dapat melatih pan Yokhian. Ken, tanpa merasa waktu ia selesai dalam latihannya cuaca sudah gelap, pelita juga suah ah dinyalakan, bergegas ia keluar menemui mabong HWI, tampak muka orang kejut dan semangatnya lojo, terang ia tidak bisa tidur. Mabong HWI masuk ke dalam istana mengeluarkan Giyokut, tampak patung Buddha ini tinggi 3 inci. Seluruh patung ini mengkilap bening terbuat dari pualan pilihan, betul-betul merupakan barang antik yang tak ternilai harganya. Mabong HWI segera suruh anak buahnya memasang tangga dan perintahkan supaya patung Buddha ini ditaruh di atas Belandar. Mendadak Tianhai tersentak oleh sebuah pemikiran lain, cepat ia berkata, Ma Chiang Kun. Siapa yang mengusulkan supaya patung ini diletakkan di atas Belandar? ING Chiang Kun yang mengusulkan, menurut hematku memang tepat diletakkan di sana, apakah kurang tepat tempat itu? Tergerak hati Tianhai, Teringat olehnya akan kecurigaan Ma Guat Sian yang mengatakan kalau ING Chiang Kun ini kurang dapat dipercaya, segera ia buka suara, hari ini lebih baik kita tidak meletakkan patung ini di atas Belandar, coba sekali ini diletakkan di lantai saja. Semula Ma Bong HWI beragu, akhirnya setuju juga meletakkan patung Buddha itu di atas lantai, ternyata malam itu berlalu dengan tenang dan aman tanpa terjadi suatu apa. Hari kedua semua tercengang dan kejut heran. Ma Bong HWI sendiri juga merasa heran dan takjub. Memang Cekim Chu itu hilangnya secara misterius. Apakah Belandar besar itu yang kurang beres? Bagaimana mungkin pencuri itu datang pergi begitu cepat tanpa suara lagi seakan-akan bisa menyulap Cekim Chu itu masuk ke dalam kantongnya sendiri sungguh aneh. Tianhe sendiri sudah curiga sejak mula bahwa di atas Belandar itu tentu ada rahasianya. Mengandal taraf kepandayan luekangnya, betapapun pencuri itu takkan dapat lolos dari pengawasan begitu saja, kecuali pencuri itu sebelumnya memang sudah sembunyi di atas Belandar, bila sembunyi di atas memang orang di bawah tak dapat melihat, waktu perhatian semua orang di bawah sedang terpencar gampang saja ia mengambilnya, namun orangnya masih sembunyi di sana, tanpa dapat meninggalkan tempat sembunyinya itu, kalau tidak, tiada alasan tanpa perbuatannya itu bisa konangan oleh begitu banyak orang. Tapi analisa ini pun tidak mungkin terjadi, bila orang itu tetap sembunyi di atas, siang hari lebih tak mungkin bisa lari, masa dalam sehari semalam dia bisa tahan lapar dan dahaga sembunyi terus di atas Belandar. Hal ini terang tidak mungkin. Hari kedua pagi benar-benar, serta mendengar patung buddha tidak hilang sungguh girangseng baginda bukan main, tapi segera ia pun keluarkan perintahnya, memberi jangka waktu 10 hari untuk mengejar kembali barang-barang mestika yang hilang itu. Apa boleh buat mabong HWI terpaksa mengiakan saja. Betapapun karena patung buddha tidak sampai hilang perasaannya yang tertekan rada kendor dan berlega hati. Setelah mengundurkan diri cepat bersama Tian Hai, ia pulang ke gedungnya di Biseng. Belum lagi sampai di rumah, seluruh anggota keluarganya sudah mendengar berita gembira ini semua berbondong keluar menyambut. Mereka dielukan memasuki rumah, setelah basa-basi sekadarnya, Mabong HWI lantas masuk istirahat, Tian Hai tahu beruntun beberapa malam dia tidak tidur maka ia pun cepat kembali ke kamar bukunya. Seorang diri ia termenung dalam kamarnya memikirkan kira bagaimana sebenar-benarnya pencuri itu mengambil Che Kim Chu, sekian lama ia tidak berhasil memecahkan persoalan ini. Kecuali Belandar besar itu ada rahasianya yang tersembunyi. Tengah ia terpekur, Mabong HWI datang bertandang cepat Tian Hai menyelahkan duduk, sekadarnya mereka bicara urusan biasa, akhirnya pembicaraan mereka beralih ke persoalan pencurian barang-barang mestika itu. Tian Hai menceritakan pengalamannya bagaimana Che Kim Chu itu hilang dalam sekejap metu kepada Maguat Sian. Maguat Sian berpikir setian lamanya, akhirnya ia bertanya, menurut sang kamu di atas Belandar itu dapat bersembunyi si pencuri itu bukan? Itu hanya suatu kemungkinan saja. Apapula kemungkinan yang lain? Kemungkinan lain perbuatan ini bukan dilakukan oleh manusia. Untuk aku, jika aku harus memilih satu di antara kedua kemungkinan itu, aku memilih kemungkinan kedua. Istana Raja bukan kediaman pribadi seseorang, betapapun takkan ada kesempatan bagi seseorang membuat tempat-tempat rahasia di Belandar Istana, kemungkinan kedua hanyalah kesimpulan dalam perkataan saja. Setelah mendengar ucapan Maguat Sian seketika ia berjingkrak bangun, teringat olehnya akan bau amis yang aneh itu, ja, benar-benar, itu bukan perbuatan manusia, tapi adalah semula ia tidak perhatikan bau amis yang aneh itu, sekarang setelah diingat, terasa olehnya bau semacam itu dulu ia pernah menciumnya sekali, itulah pada saat ia mempelajari jurus pencacat langit pelenyap bumi di dalam gua ular yang dilajarkan oleh Ang Huat Lomo itu. Ja, bau amis itu adalah bau yang keluar dari badan ular. Sambil menepuk kepalanya Tianhai berseru kegirangan, sekarang aku tahu sebabmu sabab menghilangnya barang mestika itu. Maguat Sian tersenyum manis, ujarnya, perbuatan ular, ya bukan. Terkeima Tianhai memandangi muka Maguat Sian, orang begitu yakin akan kesimpulannya, sudah tentu Tianhai terkejut akan kecerdikan gadis rupawan yang lemah ini, atau sebetulnya memang dia membekal kepandayan silat yang tiada taranya? Sedikitpun ia tidak berani menyangkal dugaan Maguat Sian. Maguat Sian sendiri pernah mengatakan bahwa dia tidak pandai men silat, namun kecerdikan yang luar biasa ini serta keyakinannya yang teguh ini benar-benar sangat mengagumkan. Jikalau bukan perbuatan orang, sudah pasti perbuatan binatang, binatang lain yang bisa merambat ke atas belandar dan tanpa diketahui oleh orang, apalagi punya gerak-gerik yang gesit dan cekatan kecuali ular tiada binatang lainnya lagi. Orang itu dapat mengendalikan ular untuk mencuri mestika itu tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, jelas bahwa orang ini pasti seorang kosen juga, jangan kau pandang remeh dia. Tianhai manggut-manggut, sungguh ia takjub akan kecerdikan Maguat Sian, setiap perkataannya seolah-olah dikatakan seperti dia sendiri yang menghadapi perkara itu, atau lebih jelas lagi seperti ia sendiri yang melakoni. Di hadapan Maguat Sian ia merasa betapa bodoh dirinya ini. Maguat Sian menunduk menghindari pandangan Tianhai, sambungnya, untuk mengendalikan ular gampang, tapi mengendalikan secara diam-diam tanpa bersuara justru sangat sukar. Aku harus istirahat, kudoakan semoga kau sukses malam nanti, habis berkata terus dia keluar mengundurkan diri. Tianhai bangkit mengantar orang sampai di ambang pintu sekian lama. Ia termenung lagi, lalu mulai pula dengan latihan pan yok hian kangnya, tak lupa ia pun menyelami pelajaran witian cip siat sep. Seng waktu berjalan sangat cepat, tahu-tahu hari sudah menjelang maghrib setelah makan malam bersama Mabong HWI. Mereka berangkat lagi menunaikan tugas di istana. Malam ini Tianhai mengusulkan lagi kepada Mabong HWI supaya patung budapualam itu diletakkan di atas belandar saja. Bukankah di bawah lebih gampang dijaga dan diawasi? Tapi tujuan kita adalah hendak menancing pencuri itu datang baru bisa menangkapnya, kalau di bawah dia tak mau datang bagaimana kita bisa meringkusnya. Mabong HWI rada kuatir patung budapualam itu bisa menghilang secara misterius lagi, namun Baginda memerintahkan dirinya dalam jangka 10 hari harus mengejar pulang mestika yang tercuri, Kero menunggu lobang untuk menangkap kelinci. Bukanlah Kero yang baik untuk menyelesaikan perkara pencurian ini, adalah lebih baik memancing pencuri itu datang sendiri lebih tepat, karena pikiran ini segera ia manggut-manggut dan menyuruh anak bewahnya meletakkan patung budapualam itu ke atas belandar. Hakikatnya Tianhai tidak memberitahu jalan pikirannya kepada Mabong HWI, namun dia sudah punya pegangan, hanya dia merabah-rabah, entah ular macam apakah yang begitu lihai dapat bekerja secerdik manusia sampai sekarang dia belum mendapat akal Kero bagaimana ia harus mengatasi ular lihai ini. Akhirnya ia berkata pada Mabong HWI, Ma Chiang Kun menjaga bagian bawah, biar aku mengawasi bagian atas. Mabong HWI manggut-manggut. Malam ini Tianhai menghimpun seluruh semangat dan mencurahkan seluruh perhatiannya dengan waspada menanti kedatangan si maling, diam-diam dalam hati ia sudah bertekad harus dapat meringkusnya, seperti kegagalan semula pihak lawan tentu menggunakan Kero licik untuk memencar perhatian seluruh penjaga itu lalu melepas sularnya untuk bekerja dengan cepat, akan kulihat Kero apa yang dia gunakan malam ini. Pengah ia berpikir, suasana hening dan sunyi tiba-tiba terdengar seseorang berseru, Baginda datang. Baginda benar-benar muncul di hadapan mereka keruan semua orang tersentak kaget dan tersipu-sipu menyembah memberi hormat, Baginda menyapu pandang kepada mereka lalu berkata, Ma Chiang Kun mengundang aku kemari ada urusan apa? Ma Bong HWI melongno. Sementara Tianhai mengeluh dalam hati, cepat ia mendongak, dalam waktu sekejap itu benar-benar juga patung Buddha Sudan lenyap, hanya tampak selarik cahaya bergerak lantas lenyap. Sebat luar biasa ia jejakan kaki menjelat naik ke atas. Perbuatan Tianhai ini sungguh sangat mengejutkan Seng Baginda, ia tersurut dua langkah, sementara itu Ma Bong HWI sedang menjawab, hamba sekalian tiada pernah mengundang Baginda. Terang kita telah kena tipu lagi. Begitu tiba di atas belandar Tianhai melihat seekor ular hitam panjang empat kaki tengah melata cepat sekali ke depan sana sambil menggigit patung Buddha itu, gerak-geriknya begitu gesit secepat angin, sekejap saja sudah tiba di ambang sebuah lubang dan hampir menghilang. Tanpa ayah segera Tianhai sambitkan pedang di tangannya, tepat sekali menancap di depan lubang itu sehingga jalan lari si ular kebuntu, cepat sekali ia ulur tangan mencengkeram ke leher ular terpaut tujuh senti dari bawah kepala ular, di mana terletak kelemahannya. Melihat jalan lari sudah putus, ular itu agaknya tahu bahaya tengah mengancam cepat buntutnya melingkar terus melecut naik menyerang jalan darah pergelangan Tianhai. Di sebelah bawah mabong HWI sudah perintahkan seluruh pintu ditutup rapat dan dijaga ketat mulai mengadakan penggeledahan. Sudah tentu Tianhai tidak gampang kena diserang oleh si ular, tangannya membalik berbareng jarinya menyelentik tepat sekali mencetik ujung ekor si ular, ular itu berteriak kesakitan, tapi mulutnya tetap menggondol patung Buddha itu tak mau meletakkan, gesit sekali mendadak hendak menerobos keluar. Ketiga jari tangan Tianhai lantas mencengkeram ke tempat kelemahan si ular di bawah kepalanya, kira kerjanya cepat dan telak, apalagi dia sudah bertekad hendak menangkap ular lihai ini. Tapi di saat ia berhasil, mendadak dari belakangnya terasa menyerang datang sejalur angin kencang menerjang ke arah jalan darah lingtai hiyat di punggungnya, keruan kejut hati Tianhai, tangkas sekali ia membalikan telapak tangannya yang lain menyampok ke belakang, seekor ular putih telak sekali kena ditamparnya sampai jatuh di atas belandar tak bergerak lagi. Ular hitam itu lari lagi ke depan, namun mana bisa lolos dari kesiga pantangan Tianhai, sekali berkelebat ia mengejar maju dan tepat sekali berhasil menggencet kelemahannya di bawah kepalanya, ular itu dipaksa mengeluarkan patung Buddha, lalu sambil menjinjing patung Buddha itu Tianhai melompat turun ke bawah. Cepat Tianhai maju menghadap kepada Baginda memberi lapor, pencurinya adalah seekor ular, sudah berhasil hamba ringkus, di atas belandar masih terdapat seekor ular putih yang lain juga berhasil kupukul mampus. Baginda berseritawa, ujarnya, jasa hunci yang kun sungguh tidak kecil, ilmu silatnya juga hebat sekali, Y.I.M., aku, berkeputusan untuk memberi anugerah dan pahala kepada kau. Tuan Putri mengikik tawa dan melangkah maju, katanya, ilmu silatmu ternyata begitu lihai. Sungguh aku tidak mengira kaulah orangnya yang naik ke atas belandar hun Tianhai merangkak bangun. Dengan heran Seng Baginda bertanya kepada Tuan Putri, jadi kalian sudah kenal? Ya, sahut Tuan Putri, belum lama berselang aku udah pernah melihat dia, kemarin pagi aku pun baru teromong dengan dia. Seng Baginda melenggong, Tianhai berkata, pemelihara ular ini pasti berada di dalam istana juga, ular ini belum mati, harap Seng Baginda menyingkir, aku mau melepasnya untuk mencari pemiliknya. Seng Baginda rada sangsi, akhirnya berkata, aku sudah berada di sini tak perlu menyingkir lagi. Aku ingin ikut menyaksikan. Apa boleh buat Tianhai lantas melepas ular hitam tuh? Ular itu merambat cepat sekali berputar-putar di dalam istana lalu melata keluar, begitu cepat dan gesit sekali gerak-geriknya, namun selama itu Tianhai membuntuti di belakangnya dengan ketat. Setelah melewati sebuah seram di panjang mereka memasuki sebuah taman, kesanalah ular hitam itu menuju terus menuju ke sebuah gunungan palsu, untung Tianhai bergerak sangat cepat sebelum si ular menyusup masuk ke dalam sebuah lubang di bawah gunungan palsu itu ia berhasil menawannya pula. Sementara itu Seng Baginda, Cuan Putri dan banyak orang lagi pun telah tiba. Segera Seng Baginda memberi perintah, panggil orang untuk mengeduk gunungan palsu ini, apakah barang-barang yang hilang tuh berada di sana. Tak lama kemudian beberapa orang telah datang lalu mencangkul dan menggali lubang itu, setelah gunungan itu roboh tampak di bawahnya situ memang terpendam barang-barang mestika yang hilang itu. Baginda jadi berpikir, katanya tertawa, siapakah pemelihara ular ini sulit diketahui dalam waktu singkat ini, bunuh saja ular itu habis perkara. Apa boleh buat, terpaksa Tianhai melaksanakan perintah raja. Tapi dia tahu bahwa belakangan hari kejadian ini pasti bakal menimbulkan bibit bencana yang lebih besar. Bapak 16. Tak kala itu cuaca sudah gelap gulita. Baginda suruh Tianhai besok pagi harus masuk piket dan memberi lapor selengkapnya. Setelah itu ia lantas tinggal pergi bersama Cuan Putri. Mabong Hwi tertawa puas, katanya kepada Tianhai, kalau Lote ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi besok pagilah saatnya. Kejadian hari ini sungguh di luar dugaanku, kiranya hanya seekor ular lah yang membuat gara-gara. Kalau bukan atas tindakanmu yang cepat sungguh aku tidak berani membayangkan akibatnya. Hun Tianhai tertawa-tawar katanya, ini pun berkat adikmu yang beritahu kepada aku. Mabong Hwi melengak, katanya tertawa, dia lagi, dia tidak beritahu kepada aku, kini memberitahu kepada kau malah, dengan cengar-cengir pandang Tianhai. Tianhai kehabisan kata-kata untuk menjawab. Begitulah segera mereka keluar dan pulang bersama. Sepanjang jalan diam-diam Tianhai ambil keputusan, ia sudah penujui gunung Gemonung yang tinggi dan luas di belakang Tian Seng itu. Ingin dia mencari suatu tempat di sana untuk mengasingkan diri sementara. Begitu tiba di gedung Ciyangkun, sudah tentu terjadi keramaian dengan sambutan yang meriah sekali. Tengah malam itu juga diam-diam Tianhai sudah mempersiapkan diri, setelah ganti pakaiannya menulis sepucuk surat diletakkan di atas meja, dia matamati kedua batang seruling itu lalu disimpan ke dalam butalannya, gesit sekali ia melompat keluar dari jenilah terus tinggal pergi. Begitu tiba di luar ia terus memasuki taman bunga. Belum berapa langkah ia berjalan tiba-tiba ia menjubek di tempatnya, kelihatan Maguat Sian tengah berdiri di sana menantikan dirinya. Kata Maguat Sian tertawa, Hun Toh aku. Aku tahu kau pasti akan tinggal pergi, maka sejak tadi ku tunggu kau di sini. Tianhai menunduk tanpa buka suara, segala gerak-geriknya ternyata sudah di dalam perhitungan Maguat Sian. Mari kau ikut aku, ajak Maguat Sian, ada beberapa patah kata hendak ku ucapkan kepada kau. Hun Tianhai menguntit di belakangnya, Maguat Sian mencari sebuah batu hijau besar lalu duduk di sana. Dia pun suruh Tianhai duduk di sebelahnya, setelah rada sangsi Tianhai duduk juga di sampingnya. Kata Maguat Sian, guruku beritahu kepada aku, katanya jika kau mau menyembunyikan jejak dan asal usulmu, ada lebih baik kau sembunyi di dalam kota besar saja. Kau punya harapan untuk menjabat sebagai komanden Gilinkun. Tapi bila kau berkukuh hendak pergi, kira menghilangmu yang mendadak ini malah akan menimbulkan perasangka. Tianhai menjubelek tanpa bicara, otaknya tengah berpikir. Kata Maguat Sian pula, watakmu rada congkak, tapi bila kau sudi menjabat pangkat, orang lain tidak akan mengira ada seorang tokoh kosan menyembunyikan diri sebagai pejabat tinggi pemerintahan. Sebaliknya kalau kau tinggalkan pangkat dan kedudukan ini, justru bakal membongkar rahasiamu sendiri. Tianhai juga menginsyafi hal itu, katanya, jadi maksudmu supaya aku tetap tinggal saja? Maguat Sian tertawa ujarnya, itu pun menurut omongan guruku, aku hanya menyampaikan saja kepada kau. Heran dan ketarik hati Tianhai, tanyanya, sebenar-benarnya siapakah gurumu itu apa boleh beritahu padaku? Kau tak usah khawatir akan hal itu. Guruku tidak akan mencelakai kau. Hun Tianhai tak enak untuk bertanya lebih lanjut, terpikir olehnya ucapan Maguat Sian tadi memang cukup masuk di akal, tiada halangannya ia menurutkan nasihat itu, tanyanya, apakah kau tahu asal usulku sejelasnya? Juga tidak. Tempo hari guruku pernah berjalan-jalan sampai di pinggir tebing curam itu, dilihatnya sebarisan lobang kecil, tahu ia bahwa pasti ada seseorang Tionggoan yang telah menyelundup masuk ke negeri ini, dan aku pun menemukan kau pula, dan kau pun menggunakan seruling, maka taulah aku bahwa pasti kau datang dari Tionggoan, tidak salah bukan rekaanku. Dengan cermat Tianhai pandang sepasang biji mati Maguat Sian yang jeli bening berkilat, wajahnya begitu halus elok baungpama Seng Dewi dari rembulan, serta merta kepalanya manggut-manggut damdiam bercekat hatinya, kiranya tanpa disadari aku telah meninggalkan jejak waktu menyelundup masuk ke Tianbikok ini. Kata Maguat Sian lagi, orang yang mengetahui nama Tai Seng Cilok sedikit sekali jumlahnya, yang bisa menyelami intisarinya jarang pula terdapat. Sebaliknya begitu kau melihat Tai Seng Cilok dengan gugup lantas suruh siyao hao mengembalikan, dapatlah diselami bahwa kau pasti sudah paham akan Tai Seng Cilok itu, malah hatimu juga baik dan lurus. Diam-diam mengeluh hati Tian Hai, setiap tujuan gerak-geriknya seolah-olah telah dipaparkan secara jelas di hadapan Maguat Sian. Pada malam itu, ada seseorang datang menyatroni Engkohku, setelah orang itu pergi salah seorang pengawal telah dibunuh oleh Engkohku. Tapi pengawal itu mengeluarkan suara lebih dulu, sebetulnya tiada alasannya dia berteriak kecuali ada seseorang yang memaksanya begitu. Dan lagi dalam gedung kita ini tiada orang lain kecuali kau. Tian He bungkam seribu busa, tak kuasa ia mendebat menunduk saja tanpa bersuara. Maguat Sian tersenyum ujarnya, itu melulu analisaku yang cukup cermat belaka untung benar-benar semuanya. Guruku sudah menghapus jejak yang kau tinggalkan itu, kau tak usah khawatir. Gurumu itu pasti seorang aneh yang koson, Aku tiada jodoh untuk menghadap menyatakan terima kasih kepada beliau, harapkah suka mewakili aku menyatakan hormat dan sembah sujudku. Kenapa begitu Sungkan? Sekarang apa kau pasti hendak pergi? Atau tetap tinggal di sini? Tian He beragu dan tak bersuara. Menurut aku, aku harap kau tetap tinggal di sini. Urusan di sini belum selesai, masih banyak hal yang harus ku minta bantuanmu. Akhirnya tanpa bersuara Tian He manggut-manggut setuju. Benar-benar juga besok paginya Tian He diangkat menjadi Bui Chiang Kun, kedudukannya sebagai Komanden Gilim Kun. Setelah lewat lohor, Chuan Putri minta Tian He menyiapkan kereta, dia ingin mengendalikan kereta pergi pesiar minta Tian He sebagai pengiringnya. Terpaksa Tian He turuti permintaannya, tak lupa ia pun menyiapkan tunggangannya. Tak lama kemudian Chuan Putri sudah berdandan mengenakan seperangkat pakaian ketat serba merah langsung naik ke atas kereta, katanya kepada Hun Tian He, kau harus hati-hati menguntit di belakangku jangan sampai ketinggalan selesai berkata kudanya segera dibedal dengan kencang. Tian He membawa empat orang pengikut. Begitu enam ekor penarik kereta Chuan Putri membedal kencang bersama pengikutnya Tian He segera menyusul. Setelah keluar dari pintu selatan mereka berputar-putar mengelilingi kota tiga putaran lalu lurus menuju ke selatan. Menginsafi tugasnya yang berat Tian He tidak berani lene dengan kencang ia pun mengikuti di belakang ke enam ekor kuda penarik kereta, adalah kuda pilihan, keruan keempat pengikutnya itu jauh ketinggalan di belakang. Hun Tian He sendiri juga ketinggalan beberapa tombak di belakang. Entah berapa jauh dan berapa lama mereka seolah-olah berlomba, akhirnya Chuan Putri memperlambat lari keretanya. Lambat laun Hun Tian He dapat mengejar dekat, sambil memandang ke arahnya Chuan Putri tersenyum gelis sambil membetulkan letak rambutnya. Ia berkata, selamanya belum pernah ada orang mampu mengejar aku sedemikian dekat. Setelah dekat Tian He merogoh keluar seruling batu giyok putih itu dikembalikan kepada Chuan Putri katanya, Pempo hari Chuan Putri lupa membawa kembali seruling ini, harap Chuan Putri suka terima kembali. Tidak usah ku berikan kepadamu Tian He melengat, Chuan Putri berkata lagi, Sebetulnya aku tidak bisa meniup seruling kau ambil saja. Aku sendiri sudah punya, harap Chuan Putri suka terima kembali. Kenapa tanya Chuan Putri kurang senang? Apa kau tidak sudi menerima pemberianku? Serulingmu sendiri itu justru sangat baik, kalau kau ingin kembalikan, boleh ditukar dengan milikmu itu saja. Tian He menjadi serba sulit katanya, Sebetulnya serulingku itu harus dipersembahkan kepada Chuan Putri, soalnya seruling itu pemberian seorang ciampu sebagai kenangan tak boleh hilang. Chuan Putri mendengus sidung, Waktu berpaling dilihatnya keempat pengikut itu sudah kelihatan bayangannya, pecupnya segera terayuntar ke enam kuda penarik kereta itu segera mencongklang lagi seperti kesetanan. Terpaksa Tian He menyimpan seruling dan mengejar lagi. Kali ini Chuan Putri membelokan keretanya memasuki hutan pegunungan, keretanya menjadi bergoyang seperti menari di atas pegunungan yang belukar dan tidak rata itu. Tian He menjadi khawatir, betapapun baiknya Chuan Putri dapat mengendalikan kereta namun di jalanan yang tidak rata ini bukanlah mustahil nanti bisa terjadi sesuatu di luar-luar dugaan. Dengan sekuat tenaga dan segala daya upaya Tian He berusaha mengejar, namun tunggangan sendiri kalah kalau dibanding ke enam kuda pilihan penarik kereta itu, jarak mereka tetap beberapa tombak. Mendadak didengarnya Chuan Putri menjerit ketakutan, Tian He terkejut dan membedal maju tampak ke enam kuda itu berdiri berbareng dan menjadi beringas liar ketakutan. Kiranya tak jauh di sebelah depan sana tampak dua ekor beruang besar tengah mendatangi pelan-pelan, Chuan Putri menjadi pucat ketakutan. Tian He sangat kalut, cepat ia lompat turun seraya melolos pedangnya lalu memburu ke depan mencegat di depan kedua biruang besar itu. Tio Gun teriak Chuan Putri. Lekas kembali, seorang diri mana kau mampu melawan. Terlihat oleh Tian He kedua biruang ini jauh lebih besar dan tinggi dari tubuhnya sendiri, tinggi kepalanya hanya sebatas pinggang kedua ekor biruang itu. Diam-diam ia heran dan kejut akan kebesaran kedua ekor biruang ini, namun mana Tian He gentar menghadapi kedua binatang ini. Katanya tertawa, Chuan Putri tak perlu takut, hari ini anggap saja kita berburu biruang. Melihat Tian He berani meju sambil menenteng pedang, kedua ekor biruang itu seperti merasa heran dan saling pandang, sambil mengaum keras serempak menubruk ke arah Tian He. Tian He juga membentak keras, badannya berkelit menyingkir ke samping, seluruh tenaga dikerahkan di tangan kanan begitu sebat gerak geriknya, begitu berada di samping kiri salah seekor biruang itu kontan pedangnya lantas bekerja menusuk ambles seluruh batang pedangnya ke dalam lambungnya. Biruang itu menggerung kesakitan dan murka seekor yang lain segera mengulur sebelah tangannya mengempelang ke kepala Tian He. Tian He berusaha menutupi kepandayan sendiri, sambil menarik pedangnya ia melompat berkelit lagi rada jauh, dari kejauhan ini segera ia ayun pedangnya, laksana anak panas larik sinar pedangnya meluncur ke depan dan ambles seluruhnya ke dada biruang yang lain itu. Meski terluka berat kedua biruang itu masih belum mati, namun sebelum ajal mereka pantang menyerah, berbareng menggerung keras terus menubruk maju lagi dengan cakar terpentang. Tatkala itu jarak mereka semakin dekat, keruan tuan putri menjerjek ketakutan dilihat pula oleh Tian He. Tian He ke enam ekor kuda itu tak jauh di sebelah sana, sedikit beragu kedua ekor biruang itu sudah menyerbu datang tanpa banyak pikir lagi mulut Tian He bersuit nyaring, pan yok hian keng yang dilatihnya selama beberapa lama ini segera digunakan senaknya saja ia menepuk ke depan kontan kedua ekor biruang yang tinggi besar itu diterpa gelombang tenaga pukulan yang dasyat sehingga terpental tiga tombak jauhnya, rebah tak berkutik lagi. Sekian lama Tian He berdiri menjublek hatinya sungguh sangat menyesal, tidak seharusnya ia melancarkan pan yok hian keng, bagi seseorang yang punya landasan pelajaran silat, begitu melihat seluruh isi perut kedua biruang ini hancur luluh pasti mereka bakal tahu bahwa keduanya terpukul mati oleh sebuah pukulan tenaga dalam yang sangat hebat. Pengah ia tenggelam dalam pikirannya tiba-tiba terasa sebuah tangan meraba pundaknya, kontan ia tersadar dari lamunannya tampak cuan putri berdiri di depannya, kelihatannya ia sangat takut sehingga seluruh tubuhnya lemas lung lay hampir roboh. Serta merta Tian Hai harus memajangnya katanya, cuan putri tak perlu takut lagi. Saking lemas tubuh cuan putri lantas menggelengcut ke dalam pelukan Tian Hai katanya, di sini tiada orang lain, tak usah kau panggil aku cuan putri, aku bernama Ihagi. Tergetar hati Tian Hai, cepat ia memajangnya berdiri katanya, cuan putri. Biruang itu sudah mampus, silakan cuan putri berdiri, tak usah takut. Setelah berdiri tegak dengan berang cuan putri pandang Tian Hai, katanya, apakah kau tidak suka kepada aku? Merah jengah dan panas muka Tian Hai, jawabnya tergagap, cuan putri berbadan agung berkedudukan tinggi mana bisa aku. Bukankah kau sendiri sekarang sebagai panglima tinggi yang pegang kekuasaan masa kau tidak berani menyukai aku? Tian Hai menghela nafas, katanya, cuan putri kau dan aku baru bertemu beberapa kali, mana bisa membicarakan soal ini. Cuan putri cemberut dan kurang senang, tanyanya. Kudengar Ma Chiang Kun punya seorang adik perempuan, apa benar-benar? Benar-benar, tapi apa sangkut pautnya dengan kau? Cuan putri menjengek tanyanya, apakah kau pernah bertemu dengan dia Tian Hai manggut-manggut? Sejak lama sudah ku dengar bahwa dia punya seorang adik perempuan yang sangat cantik, tapi selamanya belum pernah keluar pintu, tiada seorang pun yang pernah melihat dia, banyak orang mengajukan lamaran semuanya gagal, dia cantik bukan? Bicara sampai di sini cuan putri menjadi rawan, pelan-pelan ia menunduk di lain saat ia angkat kepala dan bertanya tegas, jangan kau bohongi aku. Sebetulnya kau suka aku atau suka dia? Tian Hai terlonggong sekian lamanya, dilihatnya sikap cuan putri begitu murung dan sedih sungguh sangat kasehan, setelah menarik napas, ia berkata, kejadian di dunia ini siapa yang berani mengira sebelumnya? Sungguh dia tidak mengira setelah berada di Tian Biko ini dia harus menghadapi berbagai kesulitan ini. Angkat kepala dilihatnya cuan putri masih menantikan jawabannya, terpaksa ia berkata, cuan putri. Menurut emadku, tidak lebih kita sebagai sahabat yang baru berkenalan saja. Cuan putri membalikan tubuh dengan jengkel langsung ia naik ke atas kereta. Tian Hai memburu datang serunya berteriak, cuan putri tak boleh menuju ke dalam sana. Tak usah kau urus aku semprot. cuan putri gusar keretanya dilarikan lagi ke depan dengan cepat. Tian Hai menjadi gugup dan berteriak-teriak, terpaksa ia memburu dengan kencang. Untung jalanan di sebelah depan sangat jelek. Lari kereta menjadi lambat, Tian Hai bisa mengejar semakin dekat. Akhirnya kereta berhenti juga karena jalan terlalu sempit. Tian Hai lantas tampil ke depan serta berkata, cuan putri mari putar haluan saja. Tidak mau kau temani aku di sini, orang lain takkan mampu mencari kemari. Begitulah cuan putri mernek. Tian Hai angkat pundak tanpa bersuara. Begitulah mereka berdiri tanpa bersuara, sejenak kemudian cuan putri membuka suara, hatiku kesal, coba kau tiup serulingmu untuk menghibur hatiku. Apa boleh buat Tian Hai keluarkan serulingnya di lain saat hati ramah yang merdu mengasjikan mengalun merdu di alam pegunungan yang sunyi, dengan asjik dan menjubelek. Tuan putri mendengarkan tanpa merasa air mat mengalir membasai pipinya yang putih molek. Setelah lagunya habis, ia lantas berkata sesenggupkan, kenapa kau bersikap dingin terhadap aku? Tian Hai tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Sesaat kemudian baru ia bersuara, cita-cita dan tujuan hidup kita berlainan, kau dan aku bukan manusia dalam satu tingkatan. Cuan putri terlongong memandang Tian Hai katanya, yang kuinginkan hanyalah kau. Apabila kau megajar kedudukan pangkat dan harta, semuanya dapat ku berikan kepada kau, apakah kau menyangsikan kemampuanku? Tian Hai tersenyum, Ujarnya, banyak kejadian di alam fana ini yang belum diketabui oleh tuan putri, tak pernah terpikir oleh ku untuk mengejar pangkat dan harta, yang terang memang tuan putri bersikap sangat baik terhadap aku. Sungguh aku harus nyatakan banyak terima kasih, menurut pendapatku tuan putri tak lain karena terburu oleh perasaan belaka, dulu aku juga pernah mengalami hal demikian. Bukan begitu jalan pikiranku, kau pandai silat dan pintar sastra lagi, apalagi watakmu cukup baik dan lurus, tidak seperti putratan siangko itu, sikapnya tak kabur dan licik. Kau punya bakat sebagai pemimpin, calon suamiku kelak pasti dapat mewarisi kedudukan raja menurut pilihanku kau lah yang paling tepat. Tian Hai tertawa getir, katanya, kelak kau akan tahu sendiri bahwa justru aku orang yang paling tidak tepat. Cuan putri menunduk menepekur, beberapa lamanya tak bersuara lagi. Cuan putri, panggil Tian Hai pelan-pelan, aku bicara menurut kenyataan, suaranya begitu liring hampir kupingnya sendiri juga tak dapat mendengar. Mereka menjadi menjublek di tempat masing-masing tanpa bersuara sampai sekian lamanya. Akhirnya Tian Hai yang membuka kesunyian lagi, cuaca hampir gelap, kita harus lekas pulang. Dengan menunduk Cuan putri memutar keretanya kembali, dia biarkan saja ke enam kuda putih itu berjalan pelan-pelan, kedua biji matanya lempang mengawasi depan tanpa berkesip, seolah-olah tenggelam dalam pemikiran yang tiada berujung pangkal. Dengan menunggang kuda Tian Hai berjalan di sisi kereta, dari samping terlihat olehnya rambut Cuan putri yang terurai dihembus angin memanjang, ujung matanya basah oleh air mata. Sambil menghelana pasia menunduk tak berani melihat lagi. Begitulah dengan lega-legok kereta itu akhirnya sampai juga di jalan raja, jauh di ufuk barat sana Seng Surja sudah hampir tenggelam. Keempat anggota Gi Lin Kun itu dengan gelisah masih menanti di luar hutan. Setelah tiba di istana, Tian Hai rasakan seluruh badannya capai, setelah makan malam ia terus masuk kamar berlatih. Pan Yuk Hian Keng. Tapi sekian lama ia menjadi gundah karena pikirannya tak bisa tenteram. Akhirnya dengan kesal ia berjalan keluar dan mondar-mandir di serambi panjang lalu meronda ke berbagai pos penjagaan, tampak rombongan demi rombongan pasukan Gi Lin Kun mondar-mandir meronda, tanpa tujuan kakinya melenggong sampai ufuk timur mulai terang. Hari kedua dari istana dalam didapat kabar bahwa Tuan Putri Rebah di tempat tidur tak bisa bangun, jatuh sakit. Diam-diam Tian Hai menghela nafas. Setelah pikir, Mabong Hwei mengundangnya Tian Hai ke rumahnya, tapi Tian Hai takut bertemu dengan Mawad Sian, menggunakan alasan karena repot di istana, ia menolak ajakan itu. Tak lupa ia menanyai alamat tempat tinggal Tan Siang Kok, Mabong Hwei rada sanksi, namun akhirnya memberitahu juga. Diam-diam Tian Hai sudah berkeputusan untuk menyatroni gedung kediaman Tan Siang Kok untuk membuat penyelidikan, orang macam apakah sebenar-benarnya Tan Siang Kok itu, setelah segala urusan di sini dapat dibereskan lebih baik aku pun harus segera membebaskan diri dari segala kerepotan. Baru saja cuaca menjadi gelap Tian Hai lantas salin pakaian hitam yang ketat. Gedung kediaman Tan Siang Kok juga berada di Tian Seng ini, segera ia beranjak menuju ke gedung Tan Siang Kok. Tak lama kemudian ia sudah tiba di ambang pintu gedung Tan Siang Kok, setelah celingukan tak melihat bayangan orang, sekali berkelebat tenteng sekali ia lompat naik ke atas tembok lalu melejit lebih tinggi ke atas wuhungan. Pelan-pelan ia menggermat maju terus loncat turun ke sebuah taman bunga. Baru saja kakinya menyentuh tanah, di dalam keremangan malam terdengar seseorang bicara, Tan Su. Hari sudah gelap. Lekas lepaskan anjing. Terkejut Tian Hai, sebat sekali tubuhnya melejit tinggi hingga di atap rumah. Dengan seksama ia awasi keadaan sekelilingnya, didapatinya gedung Tan Siang Kok ini jauh lebih besar dan megah dibanding gedung Maci Yang Kun, empat penjuru dikelilingi tembok tinggi dan pohon-pohon rindang dan tanaman kembang. Di lain saat terlihat oleh Tian Hai bayangan hitam besar berlari-lari kian kemari, Tian Hai dapat melihat tegas itulah anjing besar sebangsa serigala yang buas. Baru saja ia berniat maju lebih lanjut ke dalam, tiba-tiba pintu besar terbuka, dari luar masuk seseorang. Diam-diam bercekat hati Tian Hai, karena dilihatnya orang yang baru datang ini tak lain tak bukan adalah Hing Chiang Kun Inge Sikiat. Tian Hai berpikir, ternyata benar-benar orang ini tidak bisa dipercaya, malam dia kemari tentu punya intrik dengan Tan Siang Kok. Tidak salah kecurigaan Maguat Sian terhadapnya. Tampak ING Sikiat menggunakan pakaian preman, Tan Siang Kok sendiri menyongsong keluar menyambut tamunya ini, setelah sekedar sapa-sapi mereka masuk bersama. Diam-diam Tian Hai menguntit mereka dari atas genting. Mereka memasuki sebuah ruang besar, empat penjuru ruang besar itu terjaga ketat, dengan hati-hati dan Hai berkelebat keluar terus sembunyi di bawah pajon untuk mencuri dengar. Terdengar Tan Siang Kok bertanya kepada ING Sikiat, apakah ING Chiang Kun tahu asal usul Tiogun itu? ING Sikiat menjawab, Mabong Hwi cukup percaya kepada aku, namun soal ini dia tidak pernah beritahu kepada aku, aku sendiri juga tidak enak menanyakan. Diam-diam hati Tian Hai, pikirnya, ING Sikiat ternyata sedang menyelidiki asal usulku terang memang sekongkol dengan Tan Siang Kok. Tapi entah apa yang sedang hendak mereka lakukan. Tan Siang Kok mengerutkan alis, katanya, Tiogun itu memang cukup menyebalkan, ilmu silatnya benar-benar hebat, Baginda kelihatannya sangat sayang dan bangga kepadanya. Sebetulnya Komandan Gi Lin Kun dijabat oleh adikmu, kini berada di tangannya, ku kira urusan akan lebih menyulitkan kita. Bercekat hati Tian Hai, batinnya, ternyata mereka hendak berontak, tak heran Maguat Sian bilang kecuali peristiwa kehilangan barang-barang mestika itu, Tian Biko ini masih punya bencana lain yang bakal terjadi. Entah bagaimana dengan putramu itu terdengar ING Sikiat bertanya. Tan Siang Kok mendengus, sahutnya, dia kurang becus, Cuan Putri melirik pun tidak mau melihat dia. Menurut berita yang ku peroleh dari Gilim Kun, katanya Cuan Putri sangat simpatik terhadap Tiogun, apalagi sebelum ini mereka sudah pernah berjumpa. Apa benar-benar Tan Siang Kok menegas? ING Sikiat manggut-manggut. Tian Hai menjadi was-was, ternyata di antara anggota pasukan Gilim Kun itu ada mata pihak musuh, tak heran orang itu tempoh hari begitu leluasa melenyapkan dirinya. Memang pejabat Komandan Gilim Kun yang terdahulu adalah adik kandung ING Sikiat, maka tak perlu dibuat heran bahwa di antara mereka masih ada terdapat bawahan kepercayaannya. Setelah kembali nanti aku harus mengadakan razia dan pembaharuan di dalam tubuh Gilim Kun. Tan Siang Kok berjalan mondar mandir, katanya, Tiogun ini lebih menakutkan dari mabong HWI, bagaimana juga orang ini harus dilenyapkan. Kelihatannya Baginda juga semakin ceroboh, mengangkat orang tanpa tahu asal-usul orang itu, hanya mengandalkan kesenangan hati belaka. Tan Siang Kok mendengus dua kali, katanya, apakah dia tidak mencari tahu siapakah dalam pencurian barang-barang mestika itu, pada perkataannya penuh rasa cemoh dan membanggakan diri sendiri. Merah dek sejenak lalu melanjutkan, cuan putri justru sangat teliti dan cermat, goanmu anakku itu kiranya tidak memenuhi seleranya. Jah, apa boleh buat? Kalau Tiogun disinkirkan ku kira putramu masih punya harapan. Angkat dia sebagai komanden Gilim Kun, tanggung kelak ia bakal menonjol di antara rekannya. Tan Siang Kok berhenti lalu mendongak memandang atap rumah, di lain saat ia mondar mandir lagi, katanya, toh Chiat Susitua renta itu tak perlu ditakuti, dulu hanya Mabong HWI seorang, dia pegang kekuasaan militer, sekarang tambah lagi seorang Tiogun. Sepak terjang Tiogun selama ini rada mencurigakan, entah dari mana Mabong HWI menemukan bocah keparat itu. Tan Siang Kok berhenti lagi memandang ING Sikiat katanya, jika tiada Mabong HWI dan tak ada Tiogun pula, apa pula yang hendak kau lakukan? ING Sikiat tertawa, sahutnya, meskipun Mabong HWI berdinas luar, tapi kekuatan tentaranya jauh lebih kuat dari aku, apalagi bala tentaranya juga jauh lebih terlatih, melulu Tiogun dan ratusan pasukan Gilim Kun tak perlu dibuat takut. Jikalau tiada mereka berdua, pasti toh Chiat Su takkan berani banyak bacot. Tak kala itu puteraku bakal dapat menumpas huru-hara dan mendirikan jasa dan memperoleh pahala, jikalau kita melamar putrinya, Baginda tak bisa tidak mesti menerima pinangan ini. Tian He semakin jelas akan duduk perkara sebenar-benarnya. Kiranya Tan Siang Kok sedang berusaha supaya putranya menikah dengan tuan putranya menikah dengan tuan putri, supaya kelak dapat mewarisi kedudukan raja, dengan jalan yang licik tapi cukup nyata ini tentu tiada seorang pun yang tidak akan tunduk. ING Sikiat tertawa, katanya, Baginda Raja tentu akan setuju. Tan Siang Kok juga tertawa senang, ujarnya, kali ini tidak mungkin menggunakan ular lagi. Tak kukira Tiogun itu pandai menangkap ular. ING Sikiat berpikir sekian lama, katanya, bagaimana menurut pendapat Tan Siang Kok? Tan Siang Kok menyeringai sinis, dari atas rak buku diambilnya alat tulis terus menulis apa-apa di atas telapak tangannya. Melihat huruf itu Ing Sikiat tertawa, katanya, Aku pun punya maksud demikian, terdengar gelak tawa mereka yang keras kumandang. Tian He tidak tahu apa yang tengah mereka lakukan, tapi samar-samar ia dapat merabai tentu mereka merencanakan sesuatu yang bertujuan jahat, entah tipu daya jahat apalagi yang sedang mereka rancang. Terdengar ING Sikiat berkata, Care ini dapat membabat rumput sampai ke akarnya, cukup kita hadapi Tiogun itu dengan Care yang lebih hati-hati saja. Tan Siang Kok bergelak tawa, Ujarnya, untuk pelaksanaannya ku harap ING Chiang Kun membantu sekedarnya. Ah, kenapa Tan Siang Kok begitu sungkan? Untuk pelaksanaan rencana ini harap Tan Siang Kok memikirkan lebih matang. Urusan jangan terlambat, pukul besi mumpung masih panas, Tiogun baru saja diangkat menjadi Panglima, kesempatan inilah yang paling baik untuk melaksanakan rencana itu. Menurut maksud Tan Siang Kok, besok saja. Besok pun baik, tapi kalau rencana kali ini gagal belakang hari tentu bakal menimbulkan bibit bencana. Besoklah saatnya pembukaan dasar masa kita tidak berlaku hati-hati. Bagaimana menurut pendapat ING Chiang Kun mengenai pasukan yang berada di Biseng itu? Yang aku khawatirkan hanyalah membong HWI seorang, orang lain sedikit pun tidak kupandang sebelah mataku. Lalu mereka bergelak tawa sambil berjabatan tangan. ING Sikiat lalu bangkit dan minta diri, katanya, Sekarang aku minta diri, rencana kerja di dalam seluruhnya tanggung jawab Tan Siang Kok, mengenai penjagaan di luar akulah yang akan mengatur. Tan Siang Kok bangkit mengantar tamu, sahutnya, aku tak menahanmu lebih lama lagi, waktu terlalu mendesak, harap ING Chiang Kun banyak membantu. ING Sikiat tertawa sambil manggut-manggut, mereka berjajar keluar pintu. Tian Hei berkelebat di atas wuungan, dilihatnya Tan Siang Kok mengantari ING Sikiat sampai di pintu luar. Tian Hei menghirut napas panjang, setelah meneliti keadaan sekelilingnya, sebat sekali tubuhnya melesat terbang keluar dari lingkungan gedung Tan Siang Kok ini, terdengar anjing di bawah menggonggong bersahutan terpaksa Tian Hei mendekam di atas pojokan atap tanpa berani bergerak, seluruh gedung menjadi ribut dan ramai, tak lama kemudian baru kembali menjadi sunyi. Sementara itu hati Tian Hei masih menerawang, entah tipu daya apa yang sedang direncanakan oleh kedua orang itu, dalam pada itu ringan sekali kakinya melangkah bagai terbang berlari menuju ke istana raja. Dari kejauhan tampak istana yang megah menjulang tinggi, tanpa terasa terbayang olehnya muka tuan putri yang sedih menangis, pelan-pelan ia menghela nafas. Begitu sampai di istana Tian Hei langsung kembali ke kamarnya. Ternyata Mabong Hwi sedang menunggu di sana. Begitu melihat Tian Hei pulang segera Mabong Hwi memapak maju serta tanyanya, Lote, kau menyelidik ke gedung siangkok bukan? Tian Hei tidak menduga hari sudah begitu malam namun Mabong Hwi masih berada di tempatnya, sebagai jawaban ia manggut-manggut saja. Lote, kata Mabong Hwi, bukan aku suka cerwet sebetulnya tindakanmu ini terlalu bahaya, di dalam gedung tan siangkok ada memelihara ratusan anjing galak, sekali jejakmu konangan pasti kau bakal menghadapi banyak kerintangan. Ucapan to aku memang benar-benar, malam to aku kemari entah ada urusan apa. Bukan keperluanku adikku yang mengundang kau ke sana, ada omongan yang perlu dikatakan kepada kau. Berdetak jantung Tian Hei, Maguat Sian mencari aku? Malah ada urusan lagi kelihatannya urusan yang cukup genting. Tian Hei terlongong. Mabong Hwi mendesak, marilah sekarang juga berangkat, dalam istana tiada pekerjaan penting, malam ini kau menginap di rumahku saja. Apa boleh buat Tian Hei segera ganti pakaian, setelah memberi pesan kepada anak buahnya bersama Mabong Hwi naik koda terus berangkat. Tiba di pintu gerbang kota, kebetulan bersuah dengan ING Chiang Kun. Begitu melihat mereka berdua ING Sikyat segera maju menyapa, kiranya Saudara Ma dan Tiolote. Hendak kemana kalian? Ternyata ING Chiang Kun, ING Chiang Kun selalu berdinas Rwanda sungguh tidak mengenal lelah, kami hendak pulang ke rumah Ma Chiang Kun. Tentu kalian punya urusan penting. Silakan segera ia perintahkan membuka pintu. Cepat Tian Hei berdua mencoh gelang kuda keluar. Langsung Mirka menuju ke biseng di tengah jalan Mabong Hwi menutur bahwa Xiao Haou sangat kangen bertemu dengan Tian Hei. Tian Hei tertawa senang, setelah sampai langsung mereka masuk ke ruang belakang. Tian Hei segera menyampaikan salam kepada Mahu Jin serta menjumpai Xiao Haou. Tak lama kemudian tampak Maguat Sian juga keluar. Setelah bercakap-cakap sekadarnya Mabong Hwi dan istrinya minta diri sambil menyeret Xiao Haou masuk ke dalam. Maguat Sian unjuk senyuman manis, Tian Hei membalas dengan senyuman pula. Kata Tian Hei, ku dengar katanya kau punya urusan dengan aku, apa benar-benar? Benar-benar mungkin bagi kau cukup penting, Sebab guruku sudah tahu sebabmu sababkah sembunyi di negara kecil ini, tak lain untuk menghindari bencana bukan? Terkejut Tian Hei, berubah air mukanya, katanya tersekat, gurumu. Beberapa hari yang lalu guruku baru pulang dari perjalanannya ke Tionggoan, beliau rada kurang percaya akan sepak terjangmu dulu, beliau berkata kau bukan orang macam itu. Tetapi kenyataankah sembunyi di tempat ini. Adakah orang lain pula yang mengetahui? Kau tak usah gelisah, ujar Maguat Sian, hanya guruku dan aku saja yang tahu. Menurut guruku hanya ingin mencari tahu dulu, apakah berita itu dapat dipercaya. Tian Hei mandah tertawa ewa, seolah-olah ia mendapat firasat apa-apa sampai pada tahap sekarang agaknya aku tidak usah pedulikan segala tetek bengek lagi katanya, adakah gurumu membicarakan keadaan di Tionggoan? Sekian lama Maguat Sian pandang Tian Hei lalu katanya tertawa, situasi di Tionggoan sangat kalut, katanya banyak gembong-gembong iblis bermunculan membuat huru hara. Tidak ada seorang tukoh kosan dari aliran lurus yang mampu mengatasi gelombang huru hara ini. Tian Hei manggut dengan maklum, tahu ia bahwa Kiyo Yeu Molo sudah lolos, tentu dia bakal menimbulkan keonaran, entah apakah Tok Sim Sin Mo juga sudah berhasil lolos, kalau dihitor waktunya, perjanjian Soat Sian Su Geo dengan Bu Bing Loni bakal habis waktunya, entah apakah beliau bisa mencari dirinya di tempat ini. Apakah kau masih punya sana kadang di Tionggoan? Demikian Maguat Sian main selidik. Guruku masih hidup, aku punya seorang tachi angkat, entah bagaimana keadaan mereka. Maguat Sian menunduk, sesaat kemudian bertanya, orang lain adakah yang membuat hatimu rindu padanya? Memang banyak orang di Tionggoan menyangka aku ini sesuai dengan berita yang tersebar luas itu, namun banyak pula orang-orang yang menanam budi kepada aku, selamanya hatiku terkenang dan berterima kasih kepada mereka, demikian Tian Hai berdiplomasi. Maguat Sian tertawa, katanya, Tian Biko ini selamanya melarang orang asing menyelundup kemari, memang orang luar tidak akan mampu datang kemari. Kalau kau diketahui datang dari Tionggoan pasti kau akan mengalami kesulitan. Terima kasih akan peringatanmu ini, aku pun terpaksa datang kemari. Asal guruku tidak membuka rahasia ini selamanya tidak akan ada orang tahu. Kukira tidak lama lagi aku harus meninggalkan tempat ini, kedatanganku ini tidak punya perhitungan untuk menetap selamanya di sini. Maguat Sian rada melengak, katanya, benar-benar kau hendak pergi? Ya, aku tidak bisa menetap terlalu lama di sini. Banyak urusan yang harus ku kerjakan di Tionggoan, tak bisa aku menyembunyikan diri saja di sini. Apa kau tidak takut? Apakah kau unggulan melawan mereka seumpama tidak unggulan aku juga harus pulang ke sana? Kau tak usah khawatir, ujar Maguat Sian lirih, aku bisa minta guruku bantu kau, asal beliau mau, kau tentu tak perlu khawatir lagi. Ketauilah gunung gemunung di belakang Tian Seng yang bernama Tian Ting itu, banyak bersemajam orang-orang aneh, guruku adalah orang aneh di antara orang-orang aneh itu. Ada kalanya suatu urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan bantuan orang luar, apalagi gurumu sekarang sedang menyelidiki keadaanku, betapapun tak mungkin membantu, untuk kebaikan ini, aku terima setulus hati. Sekarang kau tak usah gelisah, segalanya akulah yang mengatur, guruku tidak akan bertindak terhadap kau. Terima kasih akan kebaikanmu ini, ujar Tian Hai tertawa dibuat-buat. Tak perlu sungkan, bagaimana keadaanmu di istana? Cukup baik. Tadi pagi engkau ku mengundang kau kemari, kenapa kau tak mau datang? Aku baru saja terima jabatan, di sana ada urusan pula maka tiada senggang kemari, hunto aku, ujar Maguat Sian menunduk, suaranya lirih, aku merasa, seolah-olah kau. Segan bertemu dengan aku. Tak ada kejadian itu cepat Tian Hai menyahut gugup. Kau tak usah kelabui aku, ujar Maguat Sian lirih, aku sudah tahu. Tapi aku tidak tahu kenapa kau tak sudi bertemu dengan aku. Mana ada kejadian begitu, hubungan kami seperti saudara sekandung, mana bisa aku tak sudi bertemu dengan kau. Maguat Sian angkat ke Paja mengawasi Tian Hai dengan seksama, katanya, Coba beritahu aku apakah karena urusan Tuan Putri, kemarin siang kau keluar pesiar bersama Tuan Putri, pulangnya air muka Tuan Putri rada berbeda dengan keadaan biasanya, hari ini ku dengar kabar dia jatuh sakit lagi. Kenapa? Sungguh gugup dan gelisah hati Tian Hai, kata-kata Maguat Sian memang tepat dan sulit untuk diilakan, terpaksa ia menjawab, Tidak ada kenapa, di atas gunung kami berjumpa dengan dua ekor biruang yang tinggi besar, dia ketakutan tapi biruang itu berhasil kubunuh. Kukira bukan itu sebabnya, aku tahu tak Tuan Putri, tak mungkin karena gengguan kedua ekor biruang itu lantas menjadi murung, kedua ekor biruang itu tak perlu dibuat heran, semestinya dia perintahkan orang untuk mengangkutnya pulang serta memberikan pujian muluk kepada kau, tapi semua ini tak pernah terjadi. Tapi kami memang benar-benar disergap oleh kedua ekor biruang itu, Tian Hai mengada membela diri. Jadikah sudah mengakui bukan karena kedua ekor biruang itu sehingga Cuan Putri bersikap dingin dan murung. Pasti ada kejadian lain yang lebih penting lagi, kalau tidak tak mungkin dia begitu sedih sampai jatuh sakit. Cuan Putri adalah Putri Tunggal Baginda, elak dialah yang bakal mewarisi kedudukan ayahnya, ada omongan yang tidak bisa kuutarakan. Beritahu kepadaku, tiba-tiba Maguat Sian menyela, apakah dia jatuh hati kepada kau? Bergetar tubuh Tian Hai, kepalanya terang katia mengamati Maguat Sian, katanya, kenapa kau bisa memikirkan ke arah itu? Betul bukan ujar Maguat Sian bangkit berdiri sambil tertawa-tawa, ku dengar dari engkohku katanya kau pernah bertemu dengan dia dalam istana, tentu sikapnya sangat simpatik terhadap kau. Kau jauh lebih kuat dan baik dibanding putratan Sian kok. Kau dapat menduduki jabatanmu sekarang sebagai komanden Gilinkun ku kira dia punya andil yang cukup besar. Tian Hai menjadi sebal, segera ia mengalihkan pembicaraan, katanya, tadi baru saja aku menyelidiki ke gedung Tan Siang kok. Di sana kulihat ING Chiang kun sedang mengadakan perundingan rahasia. Nol, Maguat Sian mengiakan, katanya, mereka sedang berunding kera bagaimana untuk menghadapi kalian bukan? Akhirnya Tan Siang kok menulis entah apa di atas telapak tangannya, dia tidak membacakan, jadi aku pun tidak tahu apa sebenar-benarnya rencana mereka, lalu secara singkat jelas ia menceritakan pengalamannya kepada Maguat Sian. Maguat Sian berpikir, katanya, kelihatannya mereka sudah mempersiapkan segalanya, menggunakan kekuatan tentara lagi untuk menghadapi kau dan engkohku. Tentu besok mereka akan mengadakan hangbun yang, perjamuan, mengundang kalian berdua. Tian Hai juga berpikir demikian, namun ia bertanya, tapi kenapa menggunakan kera halus dan mempersiapkan kekuatan lagi? Untuk perjamuan itu kukira mereka sudah mempersiapkan arak beracun, Sepihak menggunakan tipu daya yang licik di pihak lain sudah mempersiapkan bala tentara, Bila rencana licik terbongkar mereka menggunakan kekuatan pasukannya untuk menumpas kamu. Kiranya begitu ujar Tian Hai bingung. Tidak bisa tidak kalian harus hadir dalam perjamuan itu, Kalau tidak pergi berarti kalian sudah secara terang-terangan berdiri di pihak yang berlawanan. Apalagi ING Chiangkun juga pasti hadir, mungkin pula Toh Chiatsu juga diundang, Kalau kalian pergi jangan sekali minum arak. Tian Hai manggut-manggut katanya, mereka menyiapkan tentara, Kera bagaimana mengatasinya? Urusan itu aku tidak tahu dan bukan bidangku, silakan kau tanya engkohku saja. Perjamuan besok malum itu sangat penting merupakan titik tolak dari segala keselamatan negara, Jangan sekali dihadapi secara serampangan. Selamanya engkohku anggap ING Sikiat sebagai sahabat lama, ING Sikiat tidak akan mencelakai jiwanya, Tepat pada waktunya harapkah suka menjaga dan melindungi dia. Sudah tentu aku akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuanku betapapun aku pasti melindungi engkohmu. Chuan Putri jatuh sakit, bagaimana menurut maksudmu? Melihat Maguat Sian menyinggung persoalan itu pula. Tian Hai tertawa, sahutnya, mati atau hidup besok malam susah diketahui, Kenapa membicarakan urusan itu? Maguat Sian tersenyum, ujarnya, sekarang sudah larut malam, pergilah tidur, Besok kau harus menghadiri hangbun yang itu, Habis berkata segera ia mengundurkan diri. Tian Hai berdiri mengantar Maguat Sian, Setelah menyendiri terasa hatinya hambar entah berapa lama ia menjublek di tempatnya mendadak terbayang raut wajah haemguat, Lalu terbayang pula akan sugioklan, Tak lama lagi teringatlah kepada Suto Chiko, Demikian juga bentuk wajah kayap cuncia yang welas asia itu terbayang dalam benaknya. Kemana pula jejak lem siyao kongsun hang sang guru berbudi berkelebat juga dalam otaknya. Tak lama kemudian didengarnya langkah kaki mendekat, Tampak Mabong Hwei mendatangi, Tian Hai tersentak dari lamunannya, Kata Mabong Hwei tertawa, Tadi Guat Sian sudah menjelaskan seluruhnya kepada aku sungguh aku hampir tak mau percaya. Tiada jeleknya to aku percaya untuk kali ini. Jikalau Tan Siang Kok benar-benar mengadakan hangbun yang itu, Bagaimana to aku hendak menghadapinya? Mengandali NG Sikiat, Aku tidak perlu takut, Kekuatan pasukannya jauh lebih lemah dari aku jikalau tidak pulang pada waktu yang ditentukan dia pun takkan bisa hidup lebih lama lagi. To aku hendak menggunakan kekerasan atau care halus. Guat Sian minta aku tidak membocorkan rahasia ini selamanya aku patuh akan nasihatnya. Demikian juga untuk hal ini, Kau sendiri bagaimana pendapatmu? Jika berada dalam gedung Tan Siang Kok, Bila musuh kuat dan pihak kita lemah, Tindakan yang utama adalah kita harus berdaya untuk meloloskan diri, Setelah lolos baru kita pikirkan care menghadapinya. Mabong Hwei tenggelam dalam pikirannya, Katanya, Sedianya aku sudah siap menghantamnya untuk hancur bersama, Sekarang aku menjadi beragumalah, Rasanya tiada harganya hancur bersama mereka, Apakah kau punya care untuk meloloskan diri itu? Buat kita tidak minum arak beracun mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa atas diri kita. Kalau tepat pada waktunya kita belum keluar dari gedung Tan Siang Kok, Akan kuutus seseorang menggunakan perintah raja untuk menarik mundur kita berdua secara kilat. Bila mereka sedikit lina, Tentu akan terjebak ke dalam tipu daya ini. Ini merupakan salah satu care. Lebih baik kita bekerja menurut gelagat. Begitulah setelah bercakap-cakap sekadarnya mereka masuk istirahat. Tianhai mulai berlatih dan sama di di dalam kamarnya. Kayap cuncia menyuruh aku kemari untuk terlatih withian chit chiat sek. Sekarang tiga bulan sudah berselang, Sedikitpun aku belum memperoleh hasil, Tionggoan sudah semakin kemelut, Bagaimana aku bisa hidup tentram di sini? Lalu dikeluarkan buku pelajaran withian chit chiat sek. Dengan sek sama ia memeriksa dan meneliti meskipun dalam kamarnya petang gelap, Namun gambar withian chit chiat sek itu dapat dilihat dan dibacanya secara jelas, Otaknya bekerja. Tau-tau cuaca sudah mulai terang. Pagi benar-benar membong HWI sudah bangun, Tianhai pun menyimpan withian chit chiat sek lalu berangkat ke Tianseng. Sebagai komanden gilim kun yang berkuasa di istana Tianhai tidak perlu piket setiap pagi, Setelah upacara berakhir. Tan Xiangkok melangkah masuk ke dalam kamar kerja Tianhai sembari berseritawa, Katanya, Tio Xiangkun. Tio Xiangkun seorang panglima yang gagah perwira, Merupakan panglima tinggi yang paling muda dan berani dalam sejarah Tianbi Kok kita, Hari ini aku mengadakan perjamuan untuk merajakan pengangkatan Bui Xiangkun, Ku undang pula para pembesar istana harapkah sendiri tidak menampik untuk hadir dalam perjamuan nanti malam. Cepat Tianhai menjawab, Xiao Xiang baru saja berkedudukan di istana, Tan Xiangkok begitu tinggi menghargai kami, Sungguh kami tidak berani terima. Sementara itu ENG Sikiat juga ikut melangkah maju, Katanya, Tio Lote merupakan tunas harapan bangsa kita, Tan Xiangkok dan aku sering berdebat seru sampai kepala panas, Namun betapapun kita merupakan satu rumpun, Satu keluarga dalam satu negara. Malam nanti aku pun bersedia hadir, Demikian juga Ma Xiangkun sedang toh Shiatsu menolak maklum dia sudah tua dan berpenyakitan lagi. Banyak pula pembesar lain yang akan hadir semua. Harap Tio Xiangkun tidak menolak. Tianhe tahu, Katanya, Para pembesar semua adalah angkatan yang lebih tua, Kalau aku tidak hadir berarti aku tidak tahu penghargaan, Baiklah nanti aku hadir, Sebelumnya aku nyatakan banyak terima kasih terlebih dulu kepada Tan Xiangkok. Tan Xiangkok tertawa lebar, Katanya, Tio Xiangkun merupakan tunas harapan kita semua, Masih begitu muda sudah menjabat kedudukan begitu tinggi, Elak pasti punya harapan lebih tinggi dari kita semua. Tak usah sungkan-sungkan lalu dengan berseritawa bersama ING Sikiat mengundurkan diri. Mabong HWI lantas melangkah masuk, Tianhe tersenyum penuh arti, Kata Mabong HWI, Sungguh tak nyana, Ternyata seperti dugaan semula. Baik aku pulang dulu menyiapkan segala sesuatunya. Tianhe mengantar Mabong HWI sampai di ambang pintu, Tak lama kemudian datang seorang taikam memberi lapor bahwa Baginda Raja mengundangnya untuk bicara. Diam-diam bergejolak hati Tianhe, Entah ada urusan apa Baginda mengundang dirinya, Tersama taikam itu ia ikut masuk ke dalam istana. Setelah menyembah kepada Baginda Raja, Tampak olehnya Seng Raja sedang murung dan bersedih katanya, Setelah pergi bersama kau cuan putri lantas jatuh sakit tanpa mau bicara, Sebetulnya apa ang telah kalian alami? Bercekat hati Tianhe, Hai, sesaat ia menjadi bingung, Akhir Jha menjawab, Mungkin hamba yang kurang becus menjaga cuan putri sehingga beliau ketakutan, Kami disergap dua ekor biruang besar di atas gunung, Mungkin saking takut itulah sehingga beliau jatuh sakit. Baginda goyang tangan, Ujarnya, Tidak mungkin, Nyali tuan putri tidak sekecil seperti apa yang kau katakan, Tak mungkin hanya karena urusan sekecil ini menjadi ketakutan dan sakit. Sejak kecil dia jarang sakit, Menurut tabib katanya punya janggalan hati, Itulah sakit rindu, Sebetulnya apa yang telah kalian alami lagi? Hamba tidak tahu sebetulnya tiada kejadian lain yang luar biasa, Baginda menarik muka, Katanya rada gusar, Apa? Kau tak mau bicara apakah tuan putri sekarang sudah siuman? Dia baik-baik saja, Hanya tidak mau berkata atau bersuara, Selalu terlongong-longong nilamun, Coba kau bicara terus terang, Aku tidak akan salahkan kau. Apakah Baginda dapat mengizinkan hamba bertemu dengan tuan putri? Kau, Baginda melengak, Mendadak ia seperti tersadar, Dengan seksama ia amat-amati tian hai, Sesaat kemudian berkata, Berapa umurmu sekarang? Hamba berusia 21 apakah kau sudah punya calon jodoh? Tergetar jantung tian hai, Setelah terlongong ia menjawab, Belum. Baginda manggut-manggut tak bicara lagi. Tian hai pun tidak bersuara lagi, Hatinya menjadi gelisah, Pertanyaan Baginda ini merupakan suatu pernyataan yang paling dikhawatirkan untuk diterima. Diam-diam ia berdoa semoga cuan putri dapat menyelami perasaannya. Sekarang aku tahu, kau boleh keluar. Urusan ini aku tidak salahkan kau. Tian hai menyembah lalu mundur, Sungguh ia tidak bisa melukiskan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Baru saja cuaca menjadi gelap Tan Siang Kok sudah mengiring utusan mengundangnya, Sejak siang tian hai sudah berpesan seperlunya kepada anak buahnya, Segera ia naik koda terus berangkat bersama utusan itu. Gedung Tan Siang Kok dihias begitu indah dan megah, Ramai luar biasa, Ratusan pembesar militer dan sipil sudah hadir, Ruang yang besar itu menjadi penuh sesat. Tak lama kemudian Mabong HWI juga sudah datang, Banyak pembesar mengelilingi Tian hai, Tian hai menjadi keripuhan berbagai pertanyaan dan sanjung puji yang berkelebihan, Kepala menjadi pusing, Namun dengan tersenyum sedapat mungkin ia layani mereka. Tan Siang Kok menyeruak orang-orang yang merubung itu terus mendekati Tian hai, Katanya, Kedatangan Tio Chiang Kun sungguh merupakan suatu kehormatan bagi aku orang tua ini. Demi permintaan Siang Kok taizin, Mana Siang Kok taizin mengadakan perjamuan bagi diriku, Sungguh membuat aku malu dan terima kasih, Budi kebaikan Siang Kok ini sungguh sulit aku membalasnya. Tan Siang Kok bergelak tawa, Ujarnya, Tio Chiang Kun masih muda ganteng lagi, Setiap orang akan kagum dan memujimu, Kalau punya gadis perawan sungguh ingin rasanya kau kuambil mantu. Seluruh hadirin ikut bergelak tawa akan kelakar ini, Tian hai sendiri menjadi kikuk, Diam-diam hatinya rada dongkol. Tak lupa Tan Siang Kok pun sekedar basa-basi dengan Mabong HWI, Akhirnya mereka dipersilahkan duduk di kursi teratas. Tan Siang Kok sendiri duduk di sebelah kanan Tian hai, Di sebelah yang lain duduk Mabong HWI. Setelah seluruh hadirin menempati tempat duduknya masing-masing, Tampak serombongan gadis aju membawa poci arak dan cawan berbondong-bondong tersebar ke seluruh ruangan menyuguhkan hidangan pertama. Segera Tian hai berdiri dan berkata kepada Tan Siang Kok, Siang Kok, maaf aku tidak bisa minum arak. Tan Siang Kok lekas bangun berdiri pula, Katanya, Kenapa Tio Tiyang Kun begitu sungkan, Apakah sengaja hendak membuat aku serbarunyam? Sebetulnya lah aku pernah berjanji di hadapan ibunda sebelum beliau ajal, Selamanya tidak akan minum arak, Begitulah Tian hai kemukakan alasannya. Tan Siang Kok menjadi kewalahan, Matanya melirik ke arah ING Sikiat, Segera ING Sikiat bangun serta bertanya kepada Tian hai, Waktu ibunda muafat entah berapa umur Tio Tiyang Kun? Tian hai merandek, Jawabnya, Kira-kira 14 tahun. Nah kat kala itu Tio Tiyang Kun masih bocah kecil, Sudah tentu ibunda Tiong Tiyang Kun melarang minum arak, Sekarang Tio Tiyang Kun naik pangkat mendirikan pahala, Usia sudah dewasa. Tapi ibundaku, Bagaimana kalau baginda yang menganugerahi secawan arak tanya ING Sikiat mendesak? Tian hai menjadi bungkam, Sebetulnya sengaja ia mengada menggunakan pesan ibunya untuk menolak, Tapi pertanyaan ING Sikia Plus ini membuatnya serba sulit, Tidak bisa tidak ia harus minum, Sesaat ia bingung dan berdiri terlongong. Lekasma Bong Hwi bangkit serta menalangi ujarnya, Tan Siang Kok, ING Sikiat kun sudahlah kenapa begitu bersi tegang leher. Apalagi aku dan Tio Lote sudah melulusi permintaan adikku untuk tidak minum arak. Sesaat ING Sikiat tampak melongot, Katanya, Kenapa? Apa ma Ciyang Kun juga tidak sudi minum arak? Pesan adikku tidak bisa tidak harus kupatuhi. Bukankah ING Sikiat juga tahu hal ini? Apa boleh buat ING Sikiat menyeringai sinis? Selamanya Mabong Hwi sangat mematuhi setiap patah kata adiknya memang sudah diketahuinya dengan jelas. Sekarang Mabong Hwi bicara secara gamblang, Dia pun menjadi kewalahan. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan ini, Segeratan Siang Kok berkata, Kenapa ma Ciyang Kun tidak sudi minum arakku? Apakah curiga dan merasa sirik terhadapku? Ah, Siang Kok berkelakar saja. Biasanya aku tak senang mengurus segala urusan tetek bengek dalam keluarga, Sehingga putera anjingku itu suka bersi maharaja di luaran. Tapi hari ini secara langsung biarlah aku mohon maaf sebesarnya kepada ma Ciyang Kun di hadapan sekian orang-orang gagah, Apakah ma Ciyang Kun masih tidak sudi mencicipi araku? Melihat orang sudah naik pitam Mabong Hwi mandah tersenyum saja, Ujarnya, mana aku membenci dan sirik terhadap Siang Kok, Soalnya aku terpaksa. Tan Siang Kok memberi isyarat dengan kedipan mata, Seorang gadis pelayan segera menuang arak, Tanpa banyak cincong lagi Tan Siang Kok segera menyamber cawan arak di hadapan Tian Hai dan Mabong Hwi, Terus ditenggak habis. Para pembesar militer atau sipil lainnya beramai ikut angkat cawan dan tenggak habis arak masing-masing. Tan Siang Kok suruh kedua gadis pelayan yang lain menuang lagi dua cawan arak dipersembahkan kepada Tian Hai dan Mabong Hwi. Melihat tingkah laku Tan Siang Kok ini semakin besar curiga Mabong Hwi, Timbul kewaspadaannya, Namun dalam hati ia berpikir, mungkin Tian Hai dan adikku yang banyak curiga, Belum lagi mereka jelas duduk perkaranya, Mana mereka tahu bahwa arak ini mengandung racun. Sebaliknya bagi pandangan Tian Hai kelakuan Tan Siang Kok. Itu malah mempertegas akan keyakinannya atas kelicikan orang. Untuk dirinya tiada halangan ia minum arak itu, Karena luakannya jauh mencukupi untuk menolak segala racun, Tapi bagaimana dengan Mabong Hwi, Bila dia ikut minum bukan berarti aku pun menyelakai jiwanya. Tan Siang Kok tertawa lebar katanya sambil angkat cawan, Para hadirin sekalian, Marilah kita minum menyampaikan selamat kepada Tio Chiang Kun, Lalu ia angsurkan cawannya ke depan Hun Tian Hai. Tian Hai pun angkat sebelah tangan, Katanya, terima kasih akan kebaikan Tan Siang Kok, Baiklah dengan tangan kosong ini ku terima pemberian arak ini, Seperti orang menenggak arak tangannya terangkat ke depan mulutnya lalu mendungat. Melihat Tian Hai dan Mabong Hwi mengukuh tidak mau minum arak, Tan Siang Kok dan ING Sikiat saling pandang sebentar. Dengan sebuah lirikan beringas Tan Siang Kok memberi isyarat, Kedua gadis pelayan itu segera digusur ke belakang. Bertaut Alistian Hai, Tak tahu ia apa yang akan diperbuat atas kedua gadis pelayan itu. Tapi dalam hati ia berkata, Akan kulihat bagaimana kau akan bertingkah, Betapapun hari ini aku pantang minum setitik arak pun. Tak lama kemudian dua laki-laki menyanggah dua nampan perak maju menghadap kehadapan Tan Siang Kok, Di atas nampan perak itu jelas terletak dua kepala kedua gadis pelayan tadi. Saking terperan Jat Tian Hai sampai berjingkrak bangun. Tan Siang Kok berkata, Kedua pelayan tidak bercus tadi sudah ku bunuh dan sekarang ku persembahkan kepada kalian. Mabong Hwi juga berubah pucat air mukanya. Dari samping suara ING Chiang Kun berkata lantang, Tan Siang Kok terlalu banyak minum. Dengan mengunjuk senyum lebar, Tan Siang Kok menggapai dua pelayan lain yang membawa poci dan cawan pula. Bab 17 Terkejut hati Tian Hai, Kelihatan tangan kedua gadis pelayan itu gemetar dan ketakutan, Begitu dekat salah seorang menuang arak di depan Tian Hai serta berkata bergidik, Tio Chiang Kun. Silakan minum arak. Karena takut dan gemetar arak banyak tumpah di atas meja. Tan Siang Kok mandah tersenyum manis, Matanya melirik congkak menyapu pandang kesekelilingnya. Dua laki-laki berseragam hijau segera maju menyeret gadis itu, Cepat gadis itu berlutut di hadapan Tian Hai serta meratap, Tio Chiang Kun, Tolonglah jiwaku. Nanti dulu Tian Hai berjingkrak bangun matanya menyapu ke seluruh hadirin. Sikap Tan Siang Kok acuh tak acuh, Duduk dengan angkernya. Keruan bukan kepala gusar Tian Hai. Serunya, Siang Kok taizin, Apakah boleh pandang mukaku, Ampuni jiwanya? Tan Siang Kok tertawa, Katanya, Apakah Tio Chiang Kun benar-benar tidak mau memberi muka? Pandangan Hun Tian Hai menyapu keadaan sekelilingnya. ING Sikiat segera bangkit seraya berkata, Sungguh Tio Chiang Kun membuat Tan Siang Kok serta runyam dan kena malu. Dilihat oleh Tian Hai air muka mabong hawe yang geram, Seperti tidak tahan sabar lagi, Dengan lirikan matanya ia mencegah orang berbuat gegabah, Lalu katanya tersenyum kepada Tan Siang Kok, Kalau Siang Kok memaksa terpaksa tak dapat ku tolak lagi, Namun Ma Siang Kun terang tak bisa minum, Biarlah aku yang mewakili saja, Bagaimana menurut pendapat Siang Kok? Baru saja Tan Siang Kok hendak bicara, ING Sikiat keburu mendahului, Katanya, Begitupun baik, Ucapan adik perempuan Ma Siang Kun Seolah-olah lebih tinggi dari perintah Raja bagi dia, Maka Tan Siang Kok pun tak perlu memaksanya lagi. Sekaligus Tian Hai tenggak habis dua cawan arak, Begitu masuk perut terasa perutnya seperti dibakar, Terang itulah arak beracun yang sangat jahat, Heran dia kenapa tadi Tan Siang Kok bisa minum, Mungkinkah mereka sudah minum obat pemunah sebelumnya? Melihat sikap Tian Hai yang masih berdiri tegak tanpa bergeming dengan gagah, Diam-diam terkejut hati ING Sikiat dan Tan Siang Kok, Serta merta mereka saling berpandangan, Menurut perhitungan ING Sikiat dia terlalu tinggi menilai ilmu silat Hun Tian Hai, Melihat orang rela mewakili Mabong Hwei minum arak, Dalam hati ia membatin, Hanya meringkus Tian Hai seorang pun bolehlah, Soal Mabong Hwei gampang saja dihadapi dengan pasukan pendam yang sudah dipersiapkan di luar. Siapa kira setelah Hun Tian Hai minum arak itu sedikit pun ia tidak kurang suatu apa. Keruan kejut dan gentar hatinya, Mungkinkan arak beracun itu tidak mujarab lagi khasiatnya? Bergegas Tan Siang Kok berdiri minta diri ke belakang untuk tukar pakaian, Karena gemetari ING. Sikiat berlaku kurang hati-hati tangannya menyenggol jatuh sebuah cawan arak. Mabong Hwei. Melonjak bangun sambil merabah pedangnya, Dia siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi kenyataan keadaan tetap tenang tiada terjadi apa-apa. Dengan tajam matanya menyelidik keempat penjuru, Akhirnya berhenti di muka ING Sikiat, Katanya tertawa-tawar, ING Chiang Kun menjatuhkan cawan membuat aku kaget. Sudah tentu ING Sikiat yang paling kaget dan pucat mukanya, Bagaimana mungkin pasukan sebanyak 500 orang yang telah dipersiapkan di luar itu satu pun tiada yang muncul, Apakah telah terjadi sesuatu di luar dugaan? Dasar licik, sebentar saja dia dapat mengendalikan perasaannya, Dengan tersenyum simpulia berkata, Minumku juga terlalu banyak, Sebuah cawan saja sampai tak kuasa ku pegang. Mabong Hwei mandah tertawa ejek, Hatinya pun heran dan bertanya-tanya, Kenapa suasana masih demikian tenang, Sampai di mana tingkat kepandaya ilmu silatih NG Sikiat ya tahu jelas, Takkan mungkin sebuah cawan saja tak kuasa memegangnya, Apalagi arak yang diminumnya tidak banyak, Tak mungkin kena mabuk, Tapi kenyataan pasukan terpendam itu pun tidak muncul. Begitulah hatinya bertanya-tanya, Dia pun heran apakah arak yang diminum itu beracun. Tan Siang Kok sendiri tidak kurang suatu apa, Demikian juga Hun dan Hai tetap segar bugar, Sungguh hatinya bingung dan tak mengerti. Demikian juga hati Tian Hai dirundung rasa heran yang sama, Kenapa pasukan pendam yang dipersiapkan itu tidak muncul mengerbu. Pengah ia bertanya-tanya dalam hati, Tampak seseorang. Pengawal yang mengenakan seragam busu serba merah muncul langsung menghadap ke depan Tian Hai, Lapor komandan, Sekarang juga Baginda Raja ingin bertemu dengan komandan Dan Ma Chiang Kun, Diperintahkan untuk segera menghadap. Tian Hai bersama Mabong Hwei lantas berdiri, Katanya kepada ING Sikiad, Perintah Baginda memanggil, Terpaksa kami tak bisa tinggal lebih lanjut, Harap ING Chiang Kun mewakili kami mohon diri kepada Tan Siang Kok. Habis berkata angkat tangan menjura lalu melangkah lebar keluar, Dengan hambar dan terlongong ING Sikiad berdiri di tempatnya, Sesaat lamanya mulutnya terbungkam tak kuasa bicara. Bagaimana ia harus bertindak selanjutnya, Mau menahan orang terang dirinya tidak mampu, Kalau membiarkan mereka berdua pulang, Mbak Umpama membiarkan Harimau kembali ke sorangnya. Kejadian hari ini betapapun harus dirahasiakan. Bila besok pagi waktu piket di hadapan Baginda Mabong Hwei Membeber intrik kejahatan ini, Tan Siang Kok sendiri pun takkan terhindar dari bencana. Begitulah waktu ia mendongak lagi, Tian Hai berdua sudah pergi jauh, Tersipu-sipu ia memburu keluar dan memeriksa keempat penjuru, Tampak olehnya kelima ratus tentara pendamnya yang bersenjata lengkap itu Semua rebah di tanah, Sebagai seorang ahli silat sekali pandang saja lantas dia tahu duduk perkaranya, Ternyata seluruh pasukan pendamnya telah tertutup jalan darah penidurnya, Keruan kejut dan murka pula hatinya, Dari mana datangnya tokoh kosen yang telah menggagalkan rencananya, Merobohkan lima ratus pasukan pendamnya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, Sungguh lihai dan tinggi kepandayan tokoh silat itu. Sekonyong-konyong tersentak sanu berinya, Pikirnya mungkinkah semua ini hasil berpuatan bui Chiang Kun Tiogun itu? Sekujur badannya menjadi basah oleh keringat dingin, Arak beracun dipandangnya minuman nikmat yang menyegarkan badan, Betapa tinggi lewakangnya sungguh tak berani dibayangkan. Semakin pikir ING Sikiat menjadi semakin takut, Mengandal ilmu silat Hun Tian Hai yang begitu menakjubkan itu, Bila mau memenggal kepala mereka rasanya segampang mengambil barang di dalam kantong bajunya sendiri. Sementara itu, begitu keluar dari gedung Tan Siang Kok langsung Tian Hai berdua naik kuda terus diberdal ke depan cepat-cepat, Setelah di perjalanan, Tian Hai ulapkan tangan, Lari kuda diperlambat, segera ia kerahkan tenaga mendesak arak beracun itu keluar dari perutnya. Begitu arak itu menyemprot di tanah, Rumput sekitarnya yang kecipratan arak itu kontan menjadi kuning terbakar. Diam-diam bercekat hati Mabong Hwi, Begitu jahat arak beracun ini, Namun lebih kagum lagi akan kekuatan Tian Hai yang bisa bertahan lama mengendom arak beracun dalam perutnya. Setelah mengeluarkan arak beracun, Badan Tian Hai terasa lemas dan kesal, Batinnya, jahat benar-benar arak beracun ini. Melihat keadaan temannya itu Mabong Hwi segera berkata, Lote, lebih baik malam ini kau menginap di rumahku saja. Tian Hai tertawa-tawa, Katanya, Badanku masih cukup kuat, Mungkin baginda ada urusan dengan aku, Aku harus berada di tempat tugasku. Begitulah akhirnya mereka berpisah di tengah jalan, Tian Hai langsung pulang ke istana. Dalam hati selalu ia heran dan bertanya-tanya kenapa pasukan pendam ING Sikiat tidak muncul. Begitu memasuki kamarnya, Tampak di atas mejanya terletak secari kertas di mana tertulis, Besok tengah malam, Bertemu di puncak Tian Ting datanglah dan jangan membangkang, Surat ini tidak dibubungi tanda tangan, Hanya tergambar sepasang pedang. Berkerut alis Tian Hai pikirnya, Aku belum ada kenalan di tempat ini, Dari mana orang ini bisa mengundang aku untuk bertemu muka, Tanda sepasang pedang ini entah apa pula maksudnya, Mungkin merupakan julukan seseorang. Begitulah hati Tian Hai menjadi gundah, Mau pergi atau tidak kalau orang itu bisa keluar masuk dalam istana Dan meninggalkan secari kertas ini di atas meja, Ilmu silatnya tentu tidak lemah, Tapi apa tujuannya dia mengundang aku? Pengah Tian Hai terpekur, Seorang gilin kun beranjak masuk, Lapornya, Baginda minta Tio Chiang kun segera menghadap di istana. Tian Hai rada melengak, Sembari menyimpan kertas itu ia mengiakan terus, Melangkah tersipu-sipu menuju ke istana raja. Setelah Tian Hai melakukan sebah sujudnya, Segera Baginda berkata kepadanya, Apa kau tahu kera bagaimana sehingga kau dapat memangku jabatan komandan gilin kun ini? Berdetak jantung Tian Hai, Sahutnya, Sebetulnya hamba masih banyak kekurangan, Semua itu berkat budi dan anugerah Baginda Raja. Baginda menggeleng pelan-pelan, Ujarnya, Tidak. Menurut maksudku semula hendak kuangkatka sebagai wakil Mabong HWI, Namun Tuan Putri sangat simpatik terhadap kau, Katanya jabatan komandan gilin kun masih kosong, Kaulah yang paling cocok mendudukinya. Tian Hai bungkam, Maguat Sian ternyata menebak betul. Kiranya memang maksud hati Tuan Putri yang mencalonkan dirinya pada kedudukan sekarang ini. Dengan lesu Baginda menghela nafas, Katanya, Apa kau tahu kenapa aku tidak mengusut lebih lanjut perkara hilangnya benda-benda mestika itu? Hamba tidak tahu. Begitu melihat situasi dan keadaan selama ini lantas aku maklum, Tujuan orang itu bukan melulu mencuri barang-barang mestika itu, Para pembesar dalam lingkungan istana saling berebutan pegang kuasa, Aku menjadi pusing dan tak mau urus mereka lagi, Selesai bicara, Ia menunduk dengan lemas lulai hatinya tampak sangat sedih dan murung. Sungguh haru dan tergugah perasaan Tian Hai, Baginda Raja ini kiranya bukanlah Raja Lalim yang begitu ceroboh seperti dugaan mereka semula. Bagi seorang Raja, ternyata setiap hari setiap saat dirundung kerisauan hati yang memuncak. Memang kalau dia mengusut perkara inilah jalanjut, Pasti seluruh negara bakal terjadi keonaran besar. Terdengar Baginda berkata lagi, Cuan Putri adalah anakku satu-satunya, Aku mengharap dia baik, Tanpa dia mau bilang aku pun tahu perasaannya. Selamanya dia pasti dapat memperoleh barang apa saja yang diinginkan, Ternyata sekarang dia tidak sudi mendesak dan memaksa pada kau, Aku sendiri aku pun tidak akan paksa kau kalau mungkin saja, Kuharap kau tidak menyianyikan harapannya yang suci. Tian Hai tunduk semakin dalam tanpa buka suara. Setelah menghela nafas, Baginda berkata pula, Kera bicaraku ini tiada perbedaan antara raja atau pembesar lagi, Aku bicara sebagai orang tuanya. Baginda, Kata Tian Hai sambil langkat kepala, Apakah kau tahu asal usulku? Dengan seksama Baginda pandang matuh, Tian Hai katanya, Aku sendiri kurang jelas, Tapi aku tahu bahwa kau adik angkat mabong HWI, Dan yang terpenting aku percaya penuh kepada kau. Nama asliku bukan Tio Gun, Yang benar-benar aku bernama Hun Tian Hai, Aku juga bukan rakjat dari Tian Biko ini, Aku menyelundup datang dari Tionggoan. Terkejut Baginda, Apa serunya berjingkrak bangun? Tian Hai menunduk lagi, Sahutnya, Aku tahu akibat apa setelah aku menjelaskan asal usulku, Tapi sekarang aku terpaksa harus bicara terus terang, Tak lama lagi aku harus kembali ke Tionggoan. Baginda pandang Tian Hai lekat-lekat, Sesaat lamanya bungkam dan duduk kembali, Katanya, Kau cukup jujur. Bagi orang yang menyelundup ke Tian Biko ini hukumannya adalah penggal kepala, Betapapun tinggi kepandayan silatmu, Puncak Tian Ting sana tidak kurang tokoh-tokoh kosen yang mampu meringkus kau. Rahasia ini hanya aku saja yang tahu, Jangan kau katakan kepada orang lain. Terima kasih akan budi dan keluhuran Baginda. Dikala kita bersemajam bersama, Aku tidak mau kau bicara begitu rupa, Aku simpatik akan sikapmu yang perwira dan pembekmu yang tinggi. Kuduga cuan putri pasti ketarik juga akan sifatmu ini. Tian He tidak bicara, Dalam hati ia sangat bersyukur akan kemurahan hati Baginda. Sejenak merandek, Baginda meneruskan, Sebelum kau pulang meninggalkan kami, Apakah kau sudi tetap tinggal di istana saja? Dengan senang hati hamba akan tetap tinggal dan menunaikan tugas sekuat tenaga, Apakah kau mau bertemu dengan cuan putri? Tian He sangsi sebentar, Akhirnya manggut-manggut. Baginda segera bangkit membawa Tian He masuk ke istana keputrian Dan waktu mereka memasuki sebuah kamar tidur yang besar, Para dayang segera menyingkir minggir serta memberi sembah hormat. Di tengah sebelah pojok dinding sana terletak sebuah ranjang, Di sanalah cuan putri rebah, Wajahnya kelihatan pucat dan rada kurus, Kedua biji matanya terpejam, Kelihatannya sedang tidur nyenyak. Baginda menghela napa seringan, Ujarnya, Dia tidur nyenyak, Mari kembali keluar saja. Mendadak cuan putri membuka biji matanya, Sekilas pandang dilihatnya Tian He berada di situ Dengan kaget tersipu-sipu Ia berusaha bangun duduk dengan sikut menahan badannya, Kedua matanya terbelalak besar, Serunya, Kau! Cepat Tian He membungkuk memberi hormat, Sapanya, Tio Gon memberi hormat pada cuan putri, Semoga cuan putri lekas sembuh dan sehat walafiat. Baginda bergegas maju mendekat, Sekian lama cuan putri terlonggong memandangi Tian He, Akhirnya dengan rasa hambar ia lepaskan topangan tangannya, Badannya rebah lagi dengan lesu. Tian He menunduk, Diam-diam dalam hatinya ia mencercah diri sendiri, Apakah harus aku kemari menemui dia? Tetapi tinggal di istana belum tentu lantas benar-benar, Pengalaman yang ku hadapi di Tian Biko ini sungguh belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sementara itu baginda sudah di pinggir ranjang, Cuan putri masih terlonggong bungkam, Baginda menjadi rawan dan menghela nafas, Ujarnya, Ihji, Jangan kau membuat aku bersedih hati. Kelopak metu Cuan putri mengembeng air meta, Sesaat kemudian baru bersuara dengan sesenggurkan, Hanya hatiku saja yang rasanya kurang enak, Sebentar saja tentu sudah baik, Aku tidak apa-apa, Ayah tidak perlu bersedih. Dia memang benar-benar, Tak lama lagi dia akan segera kembali ke Tionggoan, Untuk kau dia kurang cocok. Cuan putri termangu-mangu, Sesaat lamanya baru tersenyum dan berkata, Aku tidak akan salahkan dia. Dengan mengembeng air meta baginda manggut-manggut, Katanya, Aku hanya punya seorang putri, Kau tahu aku tidak bisa kehilangan kau. Tian He tahu dirinya tidak enak tinggal terlalu lama di tempat itu, Secara diam-diam ia mundur keluar terus kembali ke tempatnya sendiri. Dalam hati ia berpikir, Wih Tian Chit Chit Sebelum lagi sempurna, Bagaimana juga aku jangan menyianyikan waktu untuk berlatih, Maka malam itu semalam suntuk ia tekun dan lebih giat mempelajari Wih Tian Chit Se. Hari kedua setelah selesai piket Mabong Hwi datang, Tian He lantas bertanya soal tanda sepasang pedang itu merupakan julukan siapa. Dengan heran Mabong Hwi berkata, Apa Tian Bi Siang Kiam juga tidak kau kenal? Melihat sikap Mabong Hwi ini bercekat hati Tian He, Mungkin Tian Bi Siang Kiam itu merupakan tokoh aneh yang berkepandaian sangat tinggi, Namun sedikitpun aku tidak tahu, Jangan sampai aku memperlihatkan kebodohanku ini. Maka segera ia menjawab ta'acuh, Selamanya aku tidak tahu akan seluk-beluk hal ini. Mabong Hwi mengawasinya dengan pandangan tidak percaya, Serunya, Apa? Jadi mereka mencari dirimu. Tian He mandah tertawa-tawa tanpa bersuara lagi. Ini bukan soal main-main, Mereka berdua mengasingkan diri di Tian Ting, Kecuali urusan yang sangat besar selamanya mereka segan turut campur mengurus segala tetek bengek, Bila benar-benar mereka mencari kau, Jelas kau bakal menemui kesulitan, Bila urusan baik itulah tak menjadi soal, Kalau urusan buruk, Ku khawatir. Tiada apa-apa, Aku hanya bertanya sambil lalu saja, Tukas Tian Hai. Mabong Hwi tidak percaya, Katanya, Dalam istana tiada tugas yang penting, Mari kau ikut pulang ke rumahku, Hanya adikku saja yang rasanya dapat mengorek keteranganmu, Terhadap aku agaknya kau tidak sudi bicara belakang. Tian Hai menampik dengan alasan, Namun Mabong Hwi memaksa dan menariknya keluar, Apa boleh buat terpaksa Tian Hai ikut pergi. Setelah sampai di rumahnya Mabong Hwi suruh Tian Hai duduk menunggu di ruang tamu, Tersipu-sipu ia masuk memanggil Maguat Sian, Tak lama kemudian tampak mereka keluar sambil bicara. Melihat Maguat Sian keluar Tian Hai lantas bangkit dan menyapa, Tuh Amo Aicu, Kau baik Maguat Sian tersenyum, Katanya sambil duduk, Apakah Tian Bi Siang Kiam mencari kau? Dengan kikuk Tian Hai manggut-manggut, Seolah-olah di hadapan Maguat Sian sedikitpun ia tidak berani membual, Daya pikir dan analisa Maguat Sian membuat dia sulit untuk bohong di hadapannya. Maguat Sian tertawa geli, Mabong Hwi segera menyeletuk, Nah apa aku bilang? Setiap kali kau bertemu dia seperti tikus melihat kucing. Benak Tian Hai dan Maguat Sian bergetar bersama, Sekilas mereka saling beraduk pandang, Otaknya lantas membayangkan pikiran sendiri, Tanpa bersuara. Akhirnya Maguat Sian tertawa, Katanya, Menurut dugaanku mungkin karena kedua biruang itulah sebabnya. Biruang, Apakah yang sedang kalian perbincangkan, Apa boleh dijelaskan kepada aku Mabong Hwi menukas? Soal ini tak ada sangkut paut dengan kau, Maka kau pun tidak perlu banyak tanya sahut Maguat Sian. Mabong Hwi menghela nafas, Ujarnya, Begitulah aku yang menjadi engkau ini, Setiap urusan selalu harus dengar ucapan adik. Baiklah aku menyingkir saja supaya tidak mengganggu keas jikan kalian bicara ia bangkit terus tinggal pergi sambil tertawa lebar. Merah jengah selebar muka Maguat Sian, Katanya tersenyum manis, Sebagai seorang pejabat tinggi engkau ku bicara terlalu bebas. Tian Hei juga tertawa, Katanya, Mungkin sekedar kelakarnya saja untuk menyenangkan hati belaka. Sejenak mereka berdiam diri, Lalu Maguat Sian berkata, Apakah benar-benar kau gunakan tenaga dalam untuk memukul mati kedua biruang itu?